Limu masuk ke kamar kecil Kin Lai. Di dalam ruangan, potongan-potongan tablet roh yang ditinggalkan berserakan. Banyak loh roh yang pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan ada pula yang hangus hitam seperti arang, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kamu, Limu meringis dan berkata, tempat ini bahkan lebih kotor daripada sebelum kamu datang. Kamu bilang kamu akan membersihkan toko untukku, bukan? Wajah Kin Lai penuh kecanggungan saat dia tersenyum dan berkata, saya sibuk dan tidak punya waktu. Akan lebih baik setelah beberapa saat. Limu mengangguk. Men, ketika kamu fokus pada sesuatu, kamu tidak akan peduli dengan detail lainnya. Kebanyakan seniman yang sedikit sukses semuanya memiliki kebiasaan aneh seperti Anda. Begitu mereka mulai, mereka akan benar-benar tenggelam dan mengabaikan hal-hal lain dalam hidup. Mereka sama sekali tidak akan terpengaruh oleh hal-hal sepele. Paman Li juga tahu penempaan artefak. Kin Lai kaget. Sambil menggelengkan kepalanya, Limu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu penempaan artefak, tapi saya kenal seorang ahli. Orang itu punya banyak masalah, dan dia tampaknya orang yang bersih. Semuanya harus bersih dan rapi, dan dia harus mandi berkali-kali setiap hari. Namun, begitu dia mulai menempa artefak, artefak itu akan menjadi sangat kotor hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia bisa menjalani hari-hari tanpa makan atau mandi. Hanya ketika dia berhenti dia akan kembali normal. Senior itu pasti luar biasa. Kin Lai merasa sangat hormat. Limu tersenyum dan tidak membenarkan atau menyangkal. Baru-baru ini, kamu mengunci diri di kamar dan berlatih menulis diagram roh tanpa makan atau tidur. Konsentrasi dan ketekunanmu tidak kalah dengan orang itu. Namun, ini mungkin bukan metode yang benar-benar tepat. Terkadang, bersantai, mengalihkan perhatian, dan menunggu Anda tenang sebelum melanjutkan mungkin memberikan hasil yang tidak terduga. Ekspresi Kin Lai menjadi serius saat dia berkata dengan serius, Tolong ajari aku, Pak Man Li. Bukan mengajar. Saya hanya bercerita tentang kebiasaan teman saya. Semoga dapat menginspirasi Anda. Limu merenung sejenak dan berkata, Temanku yang ahli seni itu, ketika dia menemui rintangan saat menempa artefak roh atau menuliskan diagram roh dan tidak mampu menembus belenggu, dan dalam situasi di mana dia mencoba berulang kali untuk tidak berhasil, dia biasanya akan menyerah untuk jangka waktu tertentu. Dia memandang Kin Lai dan berkata, pria itu akan keluar dari penempaan artefak, menikmati kenikmatan indria, minum sepuasnya, dan menemukan seorang wanita untuk memanjakan dirinya dengan gila-gilaan. Dia akan sepenuhnya melupakan penempaan artefak dan masalah yang ada telah mengganggunya. Jika ini terus berlanjut selama beberapa hari, dia akan mampu melepaskan semua tekanan, menghilangkan semua rasa lelah, dan mengendurkan saraf tegangnya. Kemudian, dia akan memulai dari awal lagi dan melanjutkan penyempurnaan yang belum selesai, mengembalikan perhatiannya pada masalah yang mengganggunya. Seringkali, dia mampu menerobos belenggu dan menemukan solusi, dengan tenang menangani masalah yang belum selesai dalam proses pemurnian. Limu tersenyum dan berkata, metodenya sangat efektif. Anda dapat mencoba mempelajarinya. Mungkin Anda akan terkejut. Alikan perhatianmu, bebaskan dirimu untuk sementara, lupakan sepenuhnya tentang penempaan artefak, tenangkan pikiranmu, lepaskan tekanan, lalu mulai dari awal lagi. Saat Kin Lai berpikir dalam diam, matanya perlahan bersinar. Dia samar-samar merasa bahwa bimbingan Limu sangat cerdik. Terima kasih, Paman Li, dia dengan tulus mengucapkan terima kasih. Melambaikan tangannya, Limu menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap terlalu formal. Lalu dia mengajak, datanglah ke halaman dan minum sedikit anggur. Seorang teman akan datang sebentar lagi. Kamu bisa menemaniku dan ngobrol. Baiklah, Kin Lai menurut dan meletakkan tablet roh. Dia berjalan keluar ruangan bersama Kin Lai dan sampai ke halaman kecil. Ada meja batu dan bangku batu di bawah pohon besar di tengah halaman. Meja sudah dipenuhi makanan dan anggur, dan aroma anggur meresap ke udara. Limu menyuruh Kin Lai duduk dan mengangkat mangkuk anggurnya ke arahnya. Dia berkata, Ayo, kita minum sambil ngobrol. Kita tidak perlu menunggunya. Kin Lai kaget. Tidak masalah. Limu tersenyum tipis dan meminum semangkuknya sendiri. Kemudian dia menghembuskan napas kenikmatan dan berkata, Jangan sopan, minumlah, anggur ini enak sekali. Kin Lai minum seteguk seperti yang diperintahkan. Lalu tiba-tiba dia mulai terbatuk-batuk dengan keras, wajahnya memerah. Dia belum pernah meminum anggur sekuat itu sebelumnya. Saat seteguk anggur masuk ke tenggorokannya, rasanya seperti bola api yang menyala-nyala. Saat masuk ke perutnya, seperti besi cair panas yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Panas sekali hingga dia ingin berteriak sekeras-kerasnya. Batuk-batuk, batuk-batuk, anggur ini, anggur ini sangat kuat. Seluruh tubuh Kin Lai terbakar, dan perutnya terasa sakit seperti terbakar. Wajahnya semerah darah. Ini pertama kalinya seperti ini. Ini akan baik-baik saja setelah kamu terbiasa. Limu mencibir dan berkata, jika kamu tidak bisa mengatasinya, men, kamu bisa menambahkan air untuk diminum. Setelah perutmu terbiasa, kamu bisa minum sedikit. Kalau begitu aku akan menambahkan air, Kin Lai tidak berusaha berani dan langsung menyerah. Dia berbalik dan pergi mencari air. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan membawa kendi besar berisi air. Limu terdiam. Lalu dia menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kin Lai mengeluarkan ketel besar dan bersiap menambahkan air. Tiba-tiba, keheranan muncul di matanya, dan dia membeku di tempatnya. Rasa sakit yang membakar di perutnya telah hilang. Perasaan hangat dan riang perlahan menyebar dari tubuhnya. Aroma anggur yang kaya dan kuat itu juga keluar dari tenggorokannya seperti aliran air, meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Sungguh luar biasa indahnya. Perasaan minum anggur ini, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Semacam pusing, perasaan setengah mabuk dan setengah terjaga, membuatnya cukup menikmatinya. Bagus, anggur yang enak. Setelah tertegun beberapa saat, dia bersendawa dan meletakkan kendinya. Dengan wajah merah, dia mengambil mangkuk anggur dan menyesapnya sedikit. Kemudian dia memejamkan mata dan diam-diam merasakan sensasi terbakar dari anggur yang masuk ke tenggorokannya dan rasa panas di perutnya. Dia perlahan menikmati sisa rasanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit keracunan. Limu tampak sedikit terkejut dan dengan ramah mengingatkannya, anggur ini Memang sedikit kuat. Tubuhmu mungkin tidak akan mampu menahannya jika kamu meminumnya untuk pertama kali. Tubuh. Tidak apa-apa. Aku masih bisa mengatasinya, kata Kin Lai sedikit mabuk. Itu hanya dua teguk kecil, tapi sebenarnya dia sedikit mabuk. Ini jauh lebih cepat dibandingkan saat dia meminum 10 mangkuk anggur di kota keluarga Ling. Kalau begitu aku tidak akan banyak bicara. Kamu tahu apa yang kamu lakukan dan bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Limu menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Lil Bing akan datang. Sementara Kin Lai masih tertegun, seekor anjing serigala besar dengan bulu seputih salju masuk dari luar. Anjing serigala besar ini panjangnya lebih dari 1 meter, dan bulunya sehalus sutra. Matanya tampak seperti manusia dan memancarkan cahaya yang disebut kecerdasan. Setelah sampai, ia langsung menuju ke bangku batu lain dan berjongkok di atasnya seperti manusia. Cakarnya meraih mangkuk anggur dan meneguknya. Ia dengan cepat menghabiskan semangkuk besar anggur kental, dan kemudian matanya menunjukkan warna kenikmatan. Ia bahkan bersendawa indah. Kin Lai melihat anjing serigala besar yang tiba-tiba muncul dan diam-diam terkejut. Dia berkata, Paman Li, ini. Ini adalah teman yang aku bicarakan. Limu tersenyum dan kemudian dengan senang hati membelai bulu putih salju anjing serigala besar itu. Anjing serigala besar itu tampak sangat nyaman di bawah sentuhannya. Ia berjongkok tanpa bergerak dengan mata tertutup. Kin Lai, Jika kamu ingin menjadi seorang seniman sejati, tidak cukup hanya berlatih menulis diagram roh. Limu berpikir dan berkata, Tentu saja, diagram roh adalah inti sebenarnya dari artefak roh. Itu adalah bagian paling penting dan faktor terpenting dalam menentukan tingkat artefak roh. Dia memandang Kin Lai. Tetapi bagi seorang perajin sejati, mereka juga harus tahu cara menggabungkan dan menyempurnakan semua jenis material roh. Pertama-tama mereka harus mengubahnya menjadi artefak. Hanya ketika mereka memiliki artefak, barulah mereka dapat menuliskan diagram roh pada artefak tersebut. Apa yang Anda praktikan sekarang adalah langkah terakhir penempaan artefak, tetapi Anda sepertinya belum terbiasa dengan langkah-langkah pengurayan, pencampuran, peleburan, dan pengendapan bahan menjadi artefak. Seperti ini, ekspresi Kin Lai tenang saat dia berkata dengan getir, Saya hanya mencoba-coba. Saya tidak bisa dianggap sebagai ahli, dan tidak ada yang mengajari saya cara melebur bahan menjadi artefak. Saya hanya, saya hanya tahu beberapa diagram roh, jadi saya hanya bisa memulai dengan ini. Jadi begitu, Limu berpikir sejenak dan berkata, Kamu harus pergi ke pavilion Nebula dan meminta untuk dipindahkan ke sisi Yaotai sebagai asistennya. Yaotai adalah ahli pavilion Nebula. Pencapaiannya dalam diagram roh, sangat rata-rata, tetapi dia memiliki beberapa pengetahuan tentang cara menggabungkan bahan menjadi artefak. Anda bisa belajar darinya. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Dia berpikir dengan hati-hati dan kemudian bertanya, pengrajin hanya mengajari murid-muridnya pengetahuan tentang penempaan artefak dan terkadang menyembunyikannya dari mereka. Lalu Yaotai, Akankah dia menerimaku? Akankah dia bercerita padaku tentang pengalamannya dalam melebur bahan menjadi artefak? Petik 2. He he, para pengrajin hanya peduli pada prasasti diagram roh inti mereka dan juga nyawa mereka. Biasanya, mereka tidak akan terlalu berhati-hati pada bagian peleburan artefak. Selain itu, selama Anda mengamati dan mencoba lebih banyak, Anda biasanya dapat menguasai bagian ini secara bertahap tanpa panduan mendetail dari pihak lain. Rahasia inti sebenarnya dari setiap pengrajin selalu berupa tulisan diagram roh. Ini adalah bagian yang tidak akan mudah mereka ajarkan bahkan kepada murid-murid mereka. Limu memandangnya sambil tersenyum. Dan di bidang ini, kamu tidak perlu belajar darinya, kan? Apakah dia akan menerimaku? Mata Kinlai menjadi semakin cerah. Dia juga tergerak oleh kata-kata Limu. Biasanya, para perajin memiliki kepribadian yang sangat arogan dan sangat sulit bergaul. Selain itu, akan ada banyak orang yang berjuang untuk menjadi asisten murid mereka. Aku tidak tahu apakah Yao Tai itu mau menerimaku. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Senyuman Paman Li cukup berarti. Baiklah, aku akan melapor ke pavilion Nebula besok dan melihat apakah aku bisa mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke sisi Yao Tai, kata Kinlai dengan gagah berani dengan bantuan alkohol. Kinlai, dunia luar sangat, sangat besar, dan kamu baru saja memulainya. Senang sekali, menjadi muda, Limu menghela nafas. Paman Li, apakah kamu memahami dunia luar? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Kata Kinlai santai. Ketika saya masih muda, saya bepergian kemana-mana, pergi ke suatu tempat, bertemu beberapa orang, dan mempelajari beberapa hal, Limu mengangguk dan meminum seteguk anggur lagi. Matanya sedikit merah saat dia berkata dengan suara rendah, mari kita bicara tentang benua pasang surut merah di bawah kaki kita. Setidaknya ada seratus pasukan peringkat batu kapur seperti Pavilion Nebula dan Rumah Es Hancur. Di atas mereka ada pasukan peringkat besi hitam seperti Aula Asura Gelap dan Lembah Kisa. Ada juga lebih dari selusin. Namun, hanya ada dua kekuatan peringkat tembaga di atas kita. Kedua kekuatan peringkat tembaga ini telah mendominasi benua pasang surut merah di bawah kaki kita selama ratusan tahun. Mereka menempati sumber daya budidaya terbaik dan memiliki tambang dan urat berkualitas tertinggi. Mereka memimpin lebih dari selusin pasukan berpangkat besi hitam seperti Dark Asura Hall dan Seven Fiance Valley. Mereka mengendalikan semua makhluk hidup di benua ini dan memiliki kekuatan untuk membunuh dan merenggut nyawa praktisi bela diri tingkat rendah. Limu berhenti dan menatap Kin Lai dalam-dalam. Dia tersenyum tipis, di alam roh, ada banyak benua seperti Scarlet Tide. Di benua Scarlet Tide, kekuatan teratas hanya peringkat tembaga. Namun di benua lain, ada pasukan peringkat perak dan bahkan pasukan peringkat emas. Benua-benua itu, bahkan lebih luas dan lebih makmur daripada benua pasang surut merah. Ada keajaiban yang bahkan tidak dapat Anda impikan. Darah Kin Lai melonjak saat dia mendengarkan. Seolah-olah dia sedang melihat pemandangan yang menakjubkan, dan pikirannya melayang ke benua indah lainnya. Paman Li, kamu tahu banyak. Lalu apakah kamu pernah ke banyak tempat? Kata Kin Lai kagum. Ya, saya telah pergi ke banyak tempat. Saya telah menjelajah hampir sepanjang hidup saya, tetapi pada akhirnya, pada akhirnya. Huh, ekspresi Limu terlihat kesepian. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghela nafas panjang dan meminum anggur kental di mangkuknya, dalam diam mengingat sesuatu. 62. Pada pagi hari kedua, ketika Kin Lai terbangun, dia mendapati dirinya sedang berbaring di sebuah ruangan kecil yang terbuat dari tablet roh. Dia tidak ingat kapan dia pingsan. Dia hanya ingat samar-samar bahwa Limu telah berbicara tentang banyak hal menarik di dunia luar. Dia tampaknya tidak banyak minum, tetapi dia benar-benar mabuk. Toko Li sangat sepi, dan tidak ada suara bising di sekitarnya. Setelah mencuci, dia berjalan mengelilingi halaman dan menemukan bahwa Limu dan anjing serigala besar bernama Lil Bing dari tadi malam tidak ada di sana. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Anehnya, meskipun dia mabuk tadi malam, dia tidak merasakan sakit kepala hebat pagi ini. Sebaliknya, dia sangat bersemangat dan matanya penuh semangat. Benua Scarlet Tide, alam roh yang luas dan tak terbatas, banyak kekuatan yang kuat, benua super yang berdiri tegak. Di halaman kecil, Kin Lai berdiri di bawah pohon dan memikirkan kembali kata-kata Limu tadi malam. Pikirannya melayang. Jadi, keberadaan seperti Dark Asura Hall dan Ki Safali bukanlah kekuatan teratas di benua ini. Mereka perlu bergantung pada dua kekuatan tembaga lainnya. Dia merasa dirinya tidak berarti. Semuanya berawal dari bawah. Kin Lai menatap ke arah pavilion Nebula dan berseru dengan nada rendah, tatapan matanya penuh tekat. Kemudian, dia mengikuti saran Limu kemarin dan meninggalkan Toko Li, menuju pavilion Nebula Kota Selatan. Lebih dari dua jam kemudian, dia datang ke lokasi pavilion Nebula Kota Selatan dan menjelaskan situasinya kepada penjaga di depan pintu. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Kin Lai dan dia datang untuk melapor ke pavilion Nebula. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan Muda Kangxi. Dia meminta kami untuk memberitahu dia jika Anda datang, kata seorang penjaga dengan hormat. Kin Lai mengangguk. Penjaga di depan pintu bergegas pergi. Tidak lama kemudian, si gendut Kangxi dan Han Feng tiba. Ketika mereka melihat Kin Lai, mereka tertawa. Akhirnya kamu datang ke pavilion Nebula untuk melapor. Saya benar-benar tidak mengerti maksud Anda. Apa yang Anda lakukan di Toko Li? Itu hanya tempat penyimpanan material spiritual, apa yang bisa diberikannya kepadamu. Kin Lai, aku akan membawamu ke tempat ayahku, kata Han Feng hangat. Baiklah, Kin Lai dan keduanya berjalan berdampingan menuju pavilion Nebula. Pavilion Nebula terbuat dari banyak bangunan batu yang tinggi, dan banyak praktisi bela diri yang keluar masuk dari bangunan batu tersebut. Semua orang ini memegang token di tangan mereka dan mengatakan sesuatu di area pendaftaran di depan pintu. Di sini, ini adalah ladang kultivasi. Ada banyak ruangan di dalamnya. Beberapa ruangan adalah ruang gravitasi, beberapa ruangan kaya akan energi spiritual, dan beberapa ruangan cocok untuk meditasi. Ada juga ruangan dengan dinding tebal dan keras yang digunakan untuk pertempuran. Praktisi bela diri Nebula Pavilion dapat menggunakan poin kontribusi untuk menggunakan ruang kultivasi yang berbeda. Han Feng menunjuk ke sekelompok bangunan yang menempati area seluas hampir 100 hektare di depan mereka dan menjelaskan kepada Kin Lai, para praktisi bela diri Pavilion Nebula menggunakan token untuk mendaftar, lalu memilih ruang kultivasi khusus. Mereka mengasah seni roh dan teknik roh mereka, dan mereka bertarung satu sama lain untuk meningkatkan pengalaman mereka. Saat Kin Lai mendengarkan, dia menganggup dalam hati dan memuji Pavilion Nebula. Seperti yang diharapkan dari Pavilion Nebula, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Ling. Hanya ada satu lapangan latihan bela diri di keluarga Ling. Selain areanya yang luas, tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada pula ruang kultivasi khusus yang berdiri sendiri, jadi sulit untuk memberikan bantuan besar bagi kultivasi para prajurit. Di sebelah kiri adalah Menara Kitab Suci. Di sana terdapat berbagai macam buku tentang dunia Marsial Dao. Ada juga beberapa seni spiritual dan keterampilan spiritual tingkat rendah. Bagi banyak orang yang baru saja memasuki Marsial Dao, mereka dapat memperoleh pemahaman umum tentang kultivasi melalui buku-buku di dalamnya. Men, kamu bisa menemukan buku-buku terkait yang menjelaskan tentang pembagian wilayah, tingkatan artefak roh, batu roh, seni roh, dan sebagainya. Han Feng tersenyum lalu berkata, tentu saja, sebagian besar dari itu adalah pengetahuan umum. Seni roh dan teknik roh yang ditampilkan semuanya adalah kelas enam umum dan di bawahnya. Lagi pula, pavilion nebula kita hanyalah pasukan tingkat batu kapur, bukan tempat seperti Aula Asura kegelapan. Kitab suci dan kitab suci yang kita lestarikan tidak mungkin terlalu berharga. Saya juga bisa meminjam dan membaca buku dengan poin kontribusi. Kegembiraan muncul di mata Kin Lai. Dia tidak tahu banyak tentang berbagai bidang Marsial Dao dan pengetahuan tentang penempaan artefak. Dia tidak familiar dengan banyak pertanyaan pengetahuan umum, itulah sebabnya dia masih khawatir tentang menerobos ke tingkat kedelapan dari alam pemurnian setelah titik akupunturnya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Tanpa ia sadari bahwa selama titik akupuntur tersebut terisi dengan tenaga, tak peduli apakah itu tenaga roh atau bukan, hal itu akan dianggap telah mencapai alam pemurnian tingkat kedelapan. Ini adalah sesuatu yang telah dia konfirmasi sepenuhnya melalui batu penilai alam milik keluarga Ling. Alasan dia bingung adalah karena dia tidak begitu paham dengan banyak pengetahuan umum tentang alam pemurnian. Itulah sebabnya dia sempat merasa gugup dan khawatir. Menara Kitab Suci Pavilion Nebula memiliki pengantar tentang pengetahuan umum tentang Dao Beladiri. Hal ini membuatnya diam-diam terkejut dan memutuskan untuk datang ke Menara Kitab Suci beberapa kali lagi untuk memahami semua hal yang harus diketahui oleh seorang praktisi Beladiri, agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang. Tentu saja, semua buku di Scripture Tower dapat dipinjam dengan poin kontribusi. Han Feng pertama kali mengonfirmasi dan kemudian menambahkan, namun, seni roh tingkat tinggi membutuhkan poin kontribusi yang sangat, sangat tinggi. Yang menghadap Menara Kitab Suci, ya, di sebelah kanan kita, adalah Menara Artefak. Ada beberapa bahan roh dan ramuan roh di dalamnya. Tentu saja, yang paling berharga tetaplah artefak roh. Namun, artefak roh di dalamnya tidak memiliki level yang sangat tinggi, biasanya di bawah kelas lima umum. Mereka jelas tidak setinggi artefak roh pavilion persenjataan. Mereka juga dapat ditukar dengan poin kontribusi. Si gendut kecil Kang Si menjelaskan. Sepanjang perjalanan, Kang Zi dan Han Feng menjelaskan situasi pavilion nebula secara terperinci, dengan fokus pada tempat kultivasi, Menara Kitab Suci, Menara Artefak, dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh praktisi bela diri. Hal ini memberi Kin Lai pemahaman yang sangat langsung tentang pavilion nebula, dan juga membuat Kin Lai diam-diam terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Ling Feng dan yang lainnya sangat ingin bergabung dengan pavilion nebula. Selama seseorang menjadi anggota pavilion nebula, orang tersebut dapat menggunakan poin kontribusi untuk memasuki lahan kultivasi, Menara Kitab Suci, dan Menara Artefak Sesuka Hati, menikmati sumber daya pavilion nebula, dan meningkatkan ranah kultivasi seseorang. Ini jelas jauh lebih baik daripada tinggal di kota keluarga Ling untuk berkultivasi. Saat mereka bertiga berbincang dan mengobrol, mereka segera tiba di tempat tetua Han King Rui. Han Feng berteriak di pintu, Ayah, aku membawa Kin Lai untuk mendaftar. Haha, cepatlah masuk, kata Han King Rui sambil tersenyum. Paman Han, Kang Zi menyapa dengan ramah sambil menyipitkan matanya, lalu menarik Kin Lai dan berkata, Kin Lai, beri salam pada Paman Han. Paman Han, kata Kin Lai. Han King Rui tersenyum dan mengangguk. Ia menatap Kin Lai dan berkata sambil terkekeh, tidak buruk, anak muda. Ya, tidak buruk sama sekali. Meskipun ini pertama kalinya Anda di Nebula Pavilion, Paman Han sudah lama mendengar nama besar Anda. Paman Han terlalu memujiku, kata Kin Lai dengan rendah hati. Saya sudah menyiapkan token identitas untukmu. Ambillah, Han King Rui menyerahkan token besi berwarna coklat kehijauan. Bagian depan token tersebut memiliki pola Nebula, dan bagian belakangnya terukir nama Kin Lai. Awalnya, saya akan mengukir nama Ling Lai terlebih dahulu, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa Anda menggunakan nama Samaran, jadi saya membuang token tambahan. Dasar bajingan, kau bahkan menyembunyikan namamu dari kami saat itu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Kang Zee mendengus. Ini adalah token Nebula. Kin Lai tersenyum dan mengeluarkan token lainnya, lalu menyerahkannya kepada Han King Rui. Token Nebula dibuat khusus oleh Tu Sikiong dari Pavilion Nebula untuk Tu Mo dan Tu Zee. Itu adalah simbol status, dan juga buktinya untuk memasuki Pavilion Nebula. Namun, dia tidak lagi membutuhkan token Nebula, dan token ini sangat penting bagi Tu Zee, jadi dia mengeluarkannya. Han King Rui menganggup dan mengambil token Nebula. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, Kin Lai, biasanya, anggota baru yang bergabung dengan Pavilion Nebula dapat memilih untuk mengikuti seorang penatua dan memutuskan arah umum mereka untuk masa depan. Di antara lima tetua Pavilion Nebula, saya bertanggung jawab atas pengelolaan Pavilion, pembagian misi, pengumpulan upeti dari pasukan bawahan, pengaturan bahan roh, dan perhitungan poin kontribusi anggota. Penatua Ye Yang Kiu bertanggung jawab atas hukuman tersebut. Siapapun di Pavilion yang menyentuh kepentingan Pavilion Nebula atau melanggar aturan Pavilion Nebula, mereka akan dihukum oleh Ye Yang Kiu. Penatua Du Haitian biasanya bertanggung jawab atas pengumpulan bahan-bahan roh dari dunia luar, menangkap binatang-binatang roh, dan membantu Pavilion Nebula menemukan tambang-tambang baru. Penatua Chuyang dan Penatua Wei Xing terutama bertanggung jawab atas pertempuran eksternal, menekan satiret Ice Manor, dan menyusup ke kekuatan lain. Han Qingrui menatapnya dan menjelaskan, kami berlima tetua masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab atas berbagai hal. Di antara mereka, urusan saya relatif aman dan mudah, dan biasanya tidak ada korban. Tentu saja, juga lebih sulit untuk mendapatkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Elder Ye Yang Kiu hampir sama denganku. Jumlah korbannya relatif sedikit, dan kami biasanya tidak perlu menambah terlalu banyak orang. Tidak mudah juga untuk mendapatkan poin kontribusi. Setelah jeda, dia melanjutkan, orang-orang yang selalu membutuhkan banyak tenaga kerja adalah Elder Du Haitian, Chuyang, dan Wei Xing. Misi mereka bersifat eksternal, dan mereka sering keluar. Memburu dan membunuh musuh semuanya relatif berbahaya, tetapi juga sangat mudah untuk mendapatkan poin kontribusi. Men, anggota baru yang telah bergabung dengan Pavilion dapat dengan bebas memilih untuk bekerja di bawah lima tetua. Apakah Anda sudah memikirkannya sebelum Anda datang? Qin Lai sedikit tercengang. Melalui penjelasan Han King Rui, dia memiliki pemahaman baru tentang Nebula Pavilion. Dalam hati, dia berkata bahwa Pavilion Nebula memang pantas menyandang namanya. Aturannya jelas, dan setiap tetua memiliki tanggung jawab masing-masing dan bertanggung jawab atas berbagai hal. Mereka mengelola Pavilion Nebula dengan tertib. Begitulah seharusnya sebuah kekuatan. Qin Lai, kamu jelas tidak bisa memilih Duhai Tian dan Wei Xing. Duhai Tian dan keluarga Ling punya dendam, dan Wei Xing. Dan Duhai Tian keduanya adalah orang-orang Liu Yun Tao. Mereka tidak berhubungan baik dengan ayahku. Mata si gendut Kang Zi berbinar saat dia berkata, ayahku berada di pihak yang sama dengan Paman Han dan ayah Cupeng, Paman Chu. Tadi malam, Limu telah menjelaskan sedikit tentang situasi Nebula Pavilion. Limu memberitahu dia bahwa kakak laki-laki Tuze, Tumo, saat ini berada di tahap akhir Natal Opening Realem. Dikatakan bahwa dia akan melangkah ke Manifestation Realem. Tumo sendiri telah secara terbuka dan diam-diam menyatakan bahwa begitu dia berhasil mencapai Manifestation Realem, dia akan melapor ke Dark Asura Hall dan menemukan ayahnya, Tu Sikyong. Orang tua Tumo dan Tuze saat ini berada di Aula Dark Asura. Tu Sikyong adalah komandan Aula Dark Asura, jadi transisi Tumo akan berjalan lancar. Adapun Tuze, wilayah kekuasaannya masih terlalu rendah, dan untuk sementara ia tidak dapat mengendalikan Pavilion Nebula. Ia akan mengikuti keinginan ayahnya dan terus tinggal di Pavilion Nebula untuk berlatih. Ketika ia mencapai alam yang cukup di masa depan, ia hanya akan mampu menguasai Nebula Pavilion. Di masa depan, ia akan menjadi seperti kakaknya, Tumo. Setelah menerobos ke alam Manifestasi, ia akan bergabung dengan Dark Asura Hall dan bersatu kembali dengan ayah dan kakaknya. Setelah Tumo pergi, posisi Master Pavilion Nebula akan kosong. Dari dua wakil Master Pavilion, Kang Hui dan Liu Yuntao, satu orang harus mengambil alih posisi tersebut. Kang Hui adalah ayah Kang Zi, dan dia berteman baik dengan ayah Chu Peng, Chu Yan, dan ayah Han Feng, Han King Rui. Liu Yuntao telah melibatkan Du Haitian dan Wei Xing, sementara Ye Yang Kiu tidak bergantung pada kedua belah pihak dan tidak memberikan muka kepada keduanya. Kin Lai tentu saja mengerti apa yang dimaksud Kang Zi ketika dia mengatakan ini. Namun, dia sudah membuat keputusan sebelum datang ke sini, dia datang untuk Yao Tai. Paman Han, aku ingin mengikuti Guru Besar Yao Tai dan menjadi asisten penempa artefaknya. Bagaimana menurutmu? Kata Kin Lai dengan serius. Guru Besar Yao. Wajah Han King Rui, Han Feng, dan Kang Zi dipenuhi dengan keterkejutan saat tatapan aneh muncul di mata mereka. 63. Ada apa? Tanya Kin Lai. Yao Tai adalah seorang ahli seni yang dibesarkan oleh Pavilion Nebula, dan satu-satunya. Ia menggunakan sumber daya Pavilion Nebula untuk menempa artefak roh, dan artefak roh yang ia tempat disimpan di menara artefak agar para praktisi bela diri dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Biasanya, jika artefak roh praktisi bela diri Pavilion Nebula rusak dalam pertempuran, Yao Tai akan memperbaikinya. Ini adalah misi harian Yao Tai di Pavilion Nebula. Kin Lai, mungkin kamu menganggapnya biasa saja. Aku tahu bahwa para ahli memiliki status yang sangat tinggi dan dihormati, sehingga banyak orang berharap untuk menjadi ahli. Han King Rui mengelus jenggotnya dan mengerutkan kening, berkata dengan tulus, namun, sulit bagimu untuk membayangkan betapa sulitnya menjadi seorang ahli. Jalan ini, jauh lebih sulit daripada yang kau kira. Kin Lai menganggup pelan, saya mengerti. Guru besar Yao adalah perajin Pavilion. Dia telah berada di Pavilion Nebula selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia hanya bisa menempa artefak roh kelas 4 umum. Men, pangkatnya juga seorang perajin kelas 4 umum. Han King Rui merenung dan berkata, meningkatkan kemampuan dalam penempaan artefak jauh lebih sulit daripada menjadi praktisi bela diri. Latihan penempaan artefak membutuhkan dukungan sejumlah besar bahan kultivasi, puluhan ribu studi penyempurnaan, pemahaman yang mengejutkan, dan bimbingan seorang master. Tanpa seorang master, tanpa seseorang yang mengajari Anda cara mengukir diagram roh, hampir mustahil untuk menjadi seorang ahli seni sendiri. Paman Han dan guru besar Yao bisa dianggap teman. Ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dikatakan, jadi biar aku saja yang mengatakannya. Si gendut Kang Zi berinisiatif menjelaskan. Ia melihat ke sebuah bangunan yang tidak jauh dari sana dan menunjukkan bahwa Qin Lai adalah tempat guru besar Yao menempa. Kemudian ia tersenyum pahit dan berkata, guru besar Yao dulunya adalah seorang praktisi bela diri, tetapi tingkatannya tidak terlalu tinggi. Uh, tingkatannya saat ini hanya pada tahap awal alam pembukaan Natal. Konon, ia sangat beruntung dan tidak sengaja membeli kitab suci di kamar Chess Street. Kemudian, ia menemukan beberapa diagram aneh di beberapa halaman terakhir kitab suci tersebut. Ia mempelajarinya cukup lama sebelum menyadari bahwa itu adalah diagram roh yang paling dasar. Setelah itu, ia menjadi sangat gembira dan mulai merenungkan tentang penempaan artefak. Dia sendiri yang mengumpulkan bahan-bahan roh tingkat rendah dan mengutak atiknya entah berapa lama sebelum dia menempa artefak roh tingkat satu umum. Kemudian, dia membawa artefak roh itu ke pavilion Nebula dan menemui master pavilion saat itu, yang juga merupakan ayah kakak Tuse. Dia berkata bahwa dia adalah seorang artifiser dan ingin pavilion Nebula mempekerjakannya. Saat itu, Pak Mantu baru saja mendirikan pavilion Nebula, dan jiwa kepahlawanannya telah mencapai awan, jadi dia menerimanya. Saat itu, guru besar Yao hanya bisa memurnikan artefak roh kelas satu biasa, dan bahan-bahan yang digunakannya untuk berlatih tidaklah berharga. Pak Mantu membesarkannya dan berharap agar ia dapat mencapai sesuatu di masa depan. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Pak Mantu telah lama pergi ke Ola Asura kegelapan, dan guru besar Yao juga telah naik pangkat dari artifiser kelas satu biasa menjadi artifiser kelas empat biasa saat ini. Berbicara sampai di titik ini, Kang Zi berhenti sejenak dan tersenyum pahit, butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk naik dari kelas satu biasa ke kelas empat. Kecepatan kenaikan ini, sangat lambat. Alasannya adalah karena diagram roh yang diperoleh guru besar Yao saat itu adalah yang paling dasar dan sederhana. Beberapa tahun yang lalu, ketika Pak Mantu kembali dari Dark Asura Hall, dia juga membawa seorang artifiser bersamanya. Artifiser itu melihat diagram roh yang dimiliki oleh guru besar Yao dan dengan jelas mengatakan bahwa jika guru besar Yao hanya mengandalkan beberapa diagram roh dasar tersebut, akan sulit baginya untuk menembus ketingkatan artifiser tingkat tinggi. Dengan kata lain, pencapaian guru besar Yao hanya sebatas itu, dan akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh, selahan Feng. Ia memasuki profesinya dengan setengah hati dan tidak ada seorang pun yang membimbingnya, tidak ada guru yang membimbingnya. Yang terpenting, dia tidak punya cara untuk mendapatkan diagram roh tingkat tinggi, jadi dia tidak bisa menuliskan artefak roh tingkat tinggi. Tidak hanya itu, Kang Zi menyipitkan matanya yang kecil. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak praktisi bela diri yang baru saja bergabung dengan pavilion. Dengan mimpi dan harapan, mereka berinisiatif untuk meminta menjadi asisten guru besar Yao, dengan harapan mendapatkan dukungannya. Namun, guru besar Yao sangat menghargai diagram roh yang dimilikinya seperti halnya menghargai nyawanya sendiri. Ia tidak akan pernah menjelaskan detail diagram roh tersebut kepada asistennya, dan hanya akan meminta mereka untuk membantunya menempa artefak. Kau harus tahu bahwa diagram roh adalah jiwa dari artefak roh. Jika kau tidak memahami prasasti diagram roh, kau tidak dapat mengubah artefak menjadi artefak roh. Karena itu, orang-orang yang datang untuk mengambil diagram roh guru besar Yao, saat mereka mengetahui bahwa guru besar Yao tidak mengajarkan mereka cara penulisan diagram roh setelah beberapa tahun, mereka semua mengutuk guru besar Yao dan meninggalkannya. Setelah namanya yang pelit dan egois menyebar, tidak ada satupun anggota baru yang bergabung dengan pavilion dalam beberapa tahun terakhir ini yang bersedia menjadi asisten atau muridnya. Sekarang, dia sendiri yang menempa semua artefak. Dia juga mengeluh kepada pavilion bahwa tidak ada yang bisa dia gunakan, tetapi setiap kali pavilion ingin mengatur seseorang, dia akan dengan tegas menolak semuanya setelah sedikit bertanya. Kang Zi menjelaskan situasi Yao Tai secara terperinci dan akhirnya menyimpulkan, Jika kamu mengikuti Yao Tai, kamu bisa melupakan tentang mendapatkan satu diagram roh pun darinya dalam 10 tahun. Orang itu lebih menghargai diagram rohnya daripada nyawanya. Aku menyarankan kamu untuk berubah pikiran sekarang dan tidak membuang-buang waktu di sana. Men, Kin Lai, jangan menganggap remeh bahwa dia adalah semacam guru besar. Orang itu mungkin tidak terampil, tetapi jika dia bersedia mengajarkan diagram roh kepada orang lain, akan banyak orang yang bersedia belajar darinya. Sayangnya, dia menyembunyikan diagram rohnya rapat-rapat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan keuntungan. Siapa yang cukup bodoh untuk membantunya? Han Feng juga berkata. Melalui penjelasan Kang Zi dan Han Feng, Kin Lai kurang lebih memahami orang macam apa Yao Tai itu. Namun, alasan dia mengajukan permohonan untuk pindah ke pihak Yao Tai bukanlah karena diagram roh. Paman Han, tolong atur agar aku berada di samping Yao Tai. Aku ingin menjadi asistennya. Di bawah tatapan kaget dan bingung dari ketiganya, Kin Lai berkata, Aku tidak akan pergi ke sana untuk diagram rohnya, dan aku tidak akan tinggal bersamanya lama-lama. Paling lama, sekitar satu tahun. Percayalah, aku tidak bodoh. Aku punya rencana dan tujuanku sendiri, jadi kamu tidak perlu membujukku. Ketika dia mengatakan ini, ketiga orang itu tercengang. Mereka saling memandang, tidak tahu apa tujuannya. Mereka telah menjelaskan situasi Yao Tai dengan jelas dan tanpa menyembunyikan apapun, tetapi Kin Lai masih bersikeras, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menundukkan kepalanya, memegang kuas, dan dengan cepat menulis surat pengantar di selembar kertas. Dia menjelaskan identitas Kin Lai, membubuhkan stempel, lalu menyerahkannya kepada Kin Lai. Ambil surat ini dan laporkan langsung kepada Yao Tai. Baiklah, sebelum itu, suruh Han Feng mengantarmu ke gudang untuk mengambil pakaianmu dan menyiapkan tempat tinggal untukmu. Paman Han, bolehkah aku menggunakan token identitas ini untuk berkultivasi di ruang kultivasi dan meminjam buku-buku di Menara Kitab Suci? Tanya Kin Lai. Tentu saja, kamu masih punya seribu poin kontribusi untuk digunakan. Selama kamu punya poin kontribusi, kamu bisa menggunakan tempat manapun di pavilion, kata Han King Rui dengan wajar. Kin Lai diam-diam senang dan berterima kasih padanya. Kemudian, di bawah pimpinan Han Feng dan Kang Zi, dia menggunakan token identitas untuk mendapatkan empat set jubah praktisi bela diri pavilion Nebula dari gudang dan bahkan diberi sebuah kamar kecil. Karena hubungan Han Feng dan Kang Zi, ruangan itu tenang dan penuh fasilitas. Itu juga dekat dengan pavilion Zhuokian. Zhuokian bukan anggota Nebula pavilion. Ia lahir di Dark Asura Hall. Ayahnya sama dengan Pamantu, juga seorang komandan Dark Asura Hall. Pandangan ayahnya mirip dengan Pamantu. Mereka berdua percaya bahwa generasi muda harus memulai pelatihan dari pasukan tingkat rendah. Mereka ingin generasi muda merasakan kerasnya berbagai tingkatan pasukan dan maju melalui usaha dan perjuangan mereka sendiri, tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka. Itulah sebabnya dia dikirim ke Nebula pavilion saat dia masih muda. Orang tuanya juga menaruh harapan besar padanya, berharap dia akan tumbuh mandiri melalui pengalaman kekuatan tingkat rendah. Men, dia sama dengan Kakatu. Dia telah menembus alam pembukaan Natal dan saat ini sedang menstabilkan alamnya. Dia seharusnya segera keluar. Kang Zi membawa Kin Lai ke rumah kecil dan menjelaskan kepada Kin Lai sambil menunjuk ke pavilion tiga lantai di samping gunung palsu dan hutan bambu. Pavilion itu dibangun dengan sangat indah. Ada banyak gambar binatang roh di dinding, membuatnya tampak tenang dan elegan di tengah-tengah gunung palsu dan hutan bambu. Rumah kecil Kin Lai juga memiliki tiga kamar. Berkat Zuokian, lingkungan di sekitarnya tidak buruk. Juga sangat tenang, sangat cocok untuk kultivasi yang tenang. Biasanya, Han Feng, Chupeng, dan aku akan berada di pavilion. Kami hanya akan keluar untuk bermain di malam hari. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung menemui kami. Oh, benar, kami akan jalan-jalan malam ini. Kami akan menyambut Anda dengan pesta. Mata Kang Zi berbinar, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang tembam. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kin Lai terkejut. Tidak usah pergi hari ini. Aku lelah setelah berjalan seharian. Aku akan pergi ke Menara Kitab Suci untuk membaca beberapa buku. Pengetahuanku tentang seni bela diri terlalu sedikit, jadi aku harus belajar dengan giat. Besok, aku masih harus melapor ke tempat guru besar Yao, jadi aku tidak punya waktu. Lain hari, lain hari lagi. Baiklah kalau begitu. Saat Kakatu keluar, kita semua akan bermain bersama. Itu kesepakatan, kan? Kamu tidak bisa menolaknya jika sudah waktunya. Kang Zi berpura-pura marah. Baiklah. Kin Lai dengan enggan menyetujui. Kang Zi dan Han Feng pun langsung berpamitan dan pergi, sedangkan dia pergi menuju Menara Kitab Suci sendirian. Hei, bukankah itu anak dari kota keluarga Ling? Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dingin. Seorang seniman bela diri berusia sekitar 30 tahun menatap Kin Lai dengan cemberut. Kin Lai menoleh untuk melihatnya dan melihat sekelompok orang berjalan keluar dari Menara Kitab Suci di dekatnya. Kelompok orang ini semuanya adalah bawahan Duhaitian. Mereka pergi ke kota keluarga Ling bersama Duhaitian dan hampir menghancurkan keluarga Ling. Pada akhirnya, karena dia mengeluarkan token Nebula, orang-orang ini dikalahkan dan meninggalkan kota keluarga Ling. Hei, hei, anak itu bertunangan dengan putri tertua keluarga Ling, tapi sayangnya pertunangan itu dibatalkan. Seseorang dengan wajah dingin berkata dengan nada sinis, keluarga Ling telah menanjak tinggi. Kedua gadis itu mencapai surga dalam satu langkah dan langsung diangkat menjadi murid oleh Nenek Jiu dari Lembah Kisah. Ling Cheng Ye itu, bagaimana mungkin dia membiarkan anak seperti itu memengaruhi masa depan putrinya? Ya, kalau aku Ling Cheng Ye, aku juga akan langsung memutuskan pertunangan ini. Seseorang menimpali. Menara Kitab Suci dan Menara Artefak terletak berseberangan. Di area ini, terdapat banyak praktisi bela diri yang datang dan pergi dari pavilion Nebula. Mendengar tawa sinis orang-orang itu, banyak orang berhenti dan menunjukkan ekspresi tertarik. Mereka bahkan bertanya kepada orang-orang itu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka memahami situasi dan mengetahui bahwa Ling Cheng Ye telah meninggalkan Qin Lai demi Ling Yuxi, mereka semua menatap aneh dan menunjuk ke arah Qin Lai, berdiskusi dengan penuh semangat. 64. Baru-baru ini, Qin Lai berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memikirkan hal apapun yang berhubungan dengan Ling Yuxi dan mencoba menjatuhkannya. Sebab begitu dia mulai berpikir dan mengingat, sulit baginya untuk tenang, dan dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Tetapi sekarang, ejekan orang-orang itu telah membangkitkan kenangannya, menyebabkan dia yang sudah tenang akhirnya. Menjadi mudah tersinggung. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Apa? Apakah hal itu membuat Anda tidak nyaman? Praktisi bela diri yang berbicara pertama kali berada di tingkat ke-9 alam pemurnian. Pada saat itu, dia juga berada di kota keluarga Ling dan telah melihat pertarungan Qin Lai dan Duheng. Alasan dia berani bersikap begitu tak terkendali adalah karena alamnya lebih tinggi daripada Duheng, jadi dia tidak takut dan terus mengejek. Pavilion Nebula tidak melarang pertarungan pribadi. Selama tidak ada nyawa yang hilang dan pihak lain tidak terluka parah atau cacat, pavilion biasanya tidak peduli. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Qin Lai dari jauh, memberi isyarat agar Qin Lai mendekat dan mengejek, tidak nyaman. Kalau begitu, lakukanlah. Ledakan, dentuman, dentuman. Begitu dia selesai berbicara, ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari dalam tubuh Qin Lai. Pada saat berikutnya, Qin Lai yang sebelumnya kurus dan tampan tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Niat liar dan penuh amarah meledak dari matanya. Gumpalan arus listrik biru pekat melingkari lengannya seperti tali tipis. Di bawah tatapan heran para penonton, Qin Lai tiba-tiba melancarkan serangan. Seperti binatang buas yang memburu mangsanya, dia tiba-tiba menyerang orang itu. Prak-prak-prak. Kilatan petir tiba-tiba melesat keluar dan saling bersilangan membentuk jaringan listrik yang dahsyat. Di bawah sinar matahari, kilatan petir itu sangat menyilaukan, menyebabkan orang-orang menjadi buta sementara. Huff. Bawahan Duhaitian segera menyatukan kedua tangannya dan kemudian dengan cepat memisahkannya. Energi spiritual ditelapak tangannya dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya ungu gelap. Bola itu dipenuhi kabut tebal dan berkilauan dengan cahaya spiritual. Gelombang energi roh murni dan kental menyebar dari bola cahaya ungu gelap. Bola cahaya itu menempel di tangan orang ini dan terlempar keluar. Puff puff puff. Suara teredam terdengar dari dalam bola cahaya ungu gelap. Kemudian, asap ungu tiba-tiba menyebar dan memenuhi ruang di antara dia dan Qin Lai. Huff. Qin Lai, yang sedang berlari ke arah orang ini, tiba-tiba menyadari bahwa yang dapat dilihatnya hanyalah asap ungu samar dan dia tidak dapat melihat sasarannya. Asap rokok itu benar-benar memiliki efek melumpuhkan. Begitu tubuh seseorang bersentuhan dengan asap rokok, mereka akan tiba-tiba merasa lelah dan bahkan kelopak mata mereka akan terasa berat. Bocah nakal, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau mengalahkan Duheng? Suara tawa dingin orang itu datang dari segala arah. Seolah-olah dia berada tepat di sampingnya, tetapi dia tidak bisa menatapnya. Rasa bahaya yang kuat tampaknya melonjak dari setiap sudut, menyebabkan rambut Qin Lai berdiri tegak, membuatnya gelisah. Dia tahu bahwa serangan pihak lain akan segera tiba. Orang ini, Duheng, benar-benar pengganggu. Dia langsung menggunakan seni kabut awan. Anak itu sama sekali tidak bisa memahami posisinya, kan? Bagaimana kita bisa terus berjuang seperti ini? Mem, di dalam kabut ungu, Duheng dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun anak itu, dia seperti orang bodoh, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Tidak mungkin dia bisa melihatnya sama sekali. Petik 2 Petik 2 Di kedua ujung menara kitab suci dan menara artefak, banyak praktisi bela diri pavilion Nebula menyaksikan dengan dingin sambil menyilangkan tangan saat mereka berdiskusi dengan heran. Di antara dua lantai, kabut ungu yang tak berujung muncul. Orang bisa melihat samar-samar bahwa Qin Lai tidak bergerak sama sekali, dan sosok lain terus bergerak berputar-putar dengan kecepatan tinggi, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ia ingin mempermalukan Qin Lai secara perlahan. Di mana dia? Qin Lai berhenti. Penglihatannya terpengaruh oleh asap, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Pada saat ini, suara mengejek Dou yang masih sesekali terdengar. Dasar ceroboh, kau melukai tuan muda Duheng. Apa kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Apakah kau pikir dengan datang ke pavilion Nebula, kau dapat lolos dari balas dendam Tetuadu? He he, kamu akan segera mengetahui apa yang akan kamu hadapi. Keluarga Ling telah mendaki lembah kisah, jadi Tetuadu tidak akan membalas dendam dari keluarga Ling untuk saat ini. Sedangkan kamu, seorang anak yang ditelantarkan oleh keluarga Ling, bagaimana kamu akan lolos dari genggaman Tetuadu? Dou yang tidak terburu-buru bertindak. Kata-katanya terus menghancurkan pertahanan mental Kin Lai, seolah-olah dia siap mengalahkannya secara mental terlebih dahulu. Mata, aku tidak bisa memastikan posisinya, jadi aku akan menutupnya saja. Di tengah kabut, Kin Lai memejamkan mata dan menenangkan diri. Kemudian, ia melepaskan kesadaran pikirannya dan menggunakannya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Kesadaran pikirannya melayang keluar, dan dia segera merasakan fluktuasi kehidupan. Fluktuasi kehidupan itu mengelilinginya, dan masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Ketemu kamu. Kin Lai berteriak pelan dan mengumpulkan kekuatan guntur di sekujur tubuhnya. Listrik tiba-tiba keluar dari kesepuluh jarinya. Di dalam kabut, sepuluh kilatan petir tiba-tiba menyambar. Prak-prak-prak. Suara petir menyambar sesuatu tiba-tiba terdengar dari dalam kabut. Seketika, teriakan memilukan dou yang terdengar. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara ledakan menggelegar terdengar lagi. Tin Jukin Lai juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenai sasarannya, mengenai dada dou yang tubuh dou yang terlempar keluar dari kabut ungu. Garis merah terang darah menyembur keluar dari mulutnya. Garis darah dan asap ungu membentuk garis. Seolah-olah tubuhnya terhubung dengan asap. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Ledakan. Dou yang jatuh ke tanah. Rambutnya hitam hangus, dan wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kabut dengan ketakutan. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Kin Lai bisa menguncinya dengan akurat. Pertama, dia menyerang dengan sepuluh baut petir, lalu diikuti dengan tinju petir untuk meledakannya keluar dari kabut. Eh, dou yang kalah. Seni awan asap orang ini ternyata tidak mampu membingungkan anak itu. Dia langsung diledakkan oleh seseorang. Heh, sungguh lelucon. Menarik. Petik dua. Petik dua. Kerumunan penonton dari pavilion nebula memperlihatkan senyum tipis saat mereka melihat ke arah dou yang dan terkekeh. Dari dalam kabut, Kin Lai melangkah keluar dan mengerutkan kening saat berdiri di depan dou yang. Jika bukan karena larangan pavilion terhadap kematian dalam pertarungan pribadi, kau pasti sudah mati sekarang. Selesai berbicara, dia dengan acu-ta'acu menyapukan pandangannya ke bawahan Duhaitian yang sebelumnya mendukung dou yang sebelum berbalik dan berjalan menuju Menara Kitab Suci. He he, teman yang menarik. Dulu aku benar-benar meremehkan mereka yang berasal dari pasukan bawahan. Aku tidak menyangka dua orang yang punya nyali akan keluar kali ini. Yang satu adalah Gao Yu, dan yang satunya lagi adalah orang ini. Menarik. Men, tapi Gao Yu itu sedikit lebih kuat. Lawannya adalah Fang Tong, yang berada di tahap awal alam pembukaan Natal, dan dia memaksa Fang Tong ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ya, siapa yang menyuruh Fang Tong bicara murahan seperti itu? Dia bilang Gao Yu mengandalkan nepotisme saudara perempuannya untuk dipromosikan ke pavilion Nebula. Dia pantas menerima kemalangannya. Aku juga tidak menyangka bahwa Gao Yu, yang hanya berada di alam pemurnian tingkat ke-9, benar-benar mampu memaksa Fang Tong ke dalam kondisi yang memalukan. Menurut Anda, di alam manakah pendatang baru ini berada? Untuk bisa mengalahkan Dou Yang, dia setidaknya harus berada di alam pemurnian tingkat ke-9, kan? Lalu antara dia dan Gao Yu, siapa yang lebih kuat? Pasti Gao Yu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Jangan bilang kau pikir dia lebih kuat dari Gao Yu. Tidak, aku juga berpikir Gao Yu sedikit lebih kuat. Mata anak itu agak aneh. Dia benar-benar karakter yang kejam. Heh, Gao Yu dan Liu Yan saat ini berada di menara artefak. Sebelum aku keluar, aku melihat mereka berdua. Petik 2. Petik 2. Saat Qin Lai berjalan menuju menara kitab suci, kerumunan praktisi bela diri pavilion Nebula berdiskusi dan membandingkannya dengan Gao Yu. Secara pribadi, mereka semua berpikir bahwa Gao Yu sedikit lebih kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Qin Lai. Pada saat inilah teriakan Liu Yan terdengar dari pintu masuk menara artefak. Berdiri di samping Liu Yan adalah Gao Yu, yang matanya dingin dan menyeramkan. Keduanya sebelumnya berada di menara artefak. Setelah mendengar suara perkelahian di luar, mereka berdua berjalan keluar bersama. Kemudian, mereka menemukan bahwa perkelahian telah berakhir. Dengan sekilas pandang, mereka melihat Qin Lai berjalan menuju menara kitab suci di sisi lain. Kakak Liu, Gao Yu. Qin Lai berhenti di depan pintu masuk menara kitab suci, berbalik untuk melihat keduanya, dan berkata, Mengapa kalian berdua ada di sini? Kami mencari barang bagus di menara artefak. Kami mendengar orang berkelahi, jadi kami keluar untuk melihatnya, kata Liu Yan sambil tersenyum. Dia melihat sekeliling, melirik ke area Dou Yang, lalu kembali menatap Qin Lai melalui tatapan semua orang. Kesadaran muncul di benaknya saat dia berkata, kaulah yang bertarung dengan Dou Yang. Qin Lai mengangguk. Haha, kamu dan Gao Yu, kalian berdua benar-benar pembuat onar. Gao Yu baru berada di pavilion Nebula selama tiga hari, dan dia sudah bertarung dengan kepala balai penatua Wei Xing, Fang Tong, yang menyebabkan keributan. Kapan kamu sampai di sini? Kenapa kamu juga ikut bertarung? Ekspresi Liu Yan tampak aneh. Saya baru saja tiba hari ini, Qin Lai menjelaskan, mulut Dou Yang itu murahan. Dia memohon saya untuk memukulnya, jadi saya tidak punya pilihan selain memuaskannya. Hah, Liu Yan berbalik untuk melihat Dou Yang, hanya untuk menyadari bahwa dia dan bawahan Du Haitian saat ini sedang pergi dengan ekspresi muram dan dingin. Kau dan Gao Yu benar-benar sama, membuat masalah begitu kalian tiba. Dibandingkan dengan orang-orang dari pasukan bawahan yang datang sebelumnya, kalian berdua agak terlalu mencolok. Ada orang yang mulutnya tidak enak, dan kulitnya gatal-gatal. Mereka akan merasa tidak nyaman jika tidak diberi pelajaran. Ekspresi Gao Yu dingin, dan matanya gelap saat dia berkata, Qin Lai tidak melakukan kesalahan apapun. Orang baik akan diganggu oleh orang lain. Jika kamu berperilaku baik di sini, kamu hanya akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Hanya dengan mematahkan gigi beberapa orang, mulut mereka akan sedikit lebih bersih. Tatapan matanya yang jahat menyapu orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menatapnya semua tertawa canggung. Mereka semua tampaknya agak takut padanya. Untunglah kau datang. Kalau tidak, tempat ini akan jadi agak membosankan. Gao Yu melirik Qin Lai dan berkata dengan ekspresi dingin, Terakhir kali, kita tidak memutuskan pemenangnya. Aku akan menunggumu menembus alam pemurnian tingkat ke-9, lalu kita akan bertarung lagi. Tidak masalah. Qin Lai menganggup dan langsung setuju. Tuan muda Gao, lupakan saja. Jangan cari masalah sendiri. Liu Yan tersenyum pahit sambil menasihati, Terakhir kali, kamu sudah menderita kerugian. Apakah kamu masih tidak ingat? Kamu bisa melawan siapa saja, dan bahkan Fang Tong pun bisa. Tapi melawan Qin Lai, aku sarankan kamu lupakan saja. Keberadaan orang ini adalah untuk mengekangu. Saat kata-kata ini diucapkan, para praktisi bela diri Pavilion Nebula yang berada di sekitarnya dan belum bubar semuanya terkejut. Dari perkataan Liu Yan, Gao Yu sebenarnya pernah kalah dari Qin Lai sebelumnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka menatap Qin Lai lagi, mereka tiba-tiba merasa bahwa Qin Lai menjadi semakin tak terduga, menyebabkan mereka makin takut memandang rendah dirinya. 65. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yan dan Gao Yu, Qin Lai mendaftarkan token identitasnya di depan pintu masuk Menara Kitab Suci sebelum masuk ke dalam. Menara Kitab Suci hanya memiliki tiga lantai, dan setiap lantai dipenuhi rak buku. Di dalamnya terdapat berbagai macam buku tentang jalan bela diri, pengenalan berbagai alam kecil dari alam pemurnian dan alam pembukaan kelahiran, klasifikasi artefak dan material roh, dan pengetahuan umum tentang kultivasi. Lantai pertama dipenuhi buku-buku tentang topik ini. Buku-buku tersebut bersifat pengantar dan tidak mengandung konten substantif apapun. Lantai kedua berisi seni roh dan teknik yang berhubungan dengan kultivasi. Biasanya, mereka yang memiliki alam yang sedikit lebih tinggi akan datang ke lantai kedua untuk meminjam buku-buku khusus tentang kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lantai ketiga menyimpan seni dan teknik roh yang tingkatnya sedikit lebih tinggi, dan hanya mereka yang telah mencapai alam pembukaan Natal yang memenuhi syarat untuk masuk. Setelah Kinlai masuk, dia berjalan mengelilingi lantai pertama dan mendapati bahwa semua orang di lantai itu adalah praktisi alam pemurnian, dan kebanyakan dari mereka berada di alam pembukaan Natal tingkat kelima atau ke enam. Bagi pasukan bawahan, untuk dapat memasuki Pavilion Nebula, seseorang harus menerobos ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun. Namun, bagi para praktisi bela diri yang lahir di Pavilion Nebula, mereka tidak terikat oleh batasan ini. Ada banyak praktisi bela diri alam pemurnian di sini yang ayahnya adalah praktisi bela diri Pavilion Nebula. Beberapa memiliki orang tua yang meninggal saat berjuang untuk Pavilion Nebula, dan beberapa masih berjuang untuk Pavilion Nebula. Ada juga sejumlah kecil orang yang orang tuanya telah berhasil menembus alam manifestasi dan cukup beruntung untuk memasuki Aula Asura kegelapan. Karena ayah mereka telah berjuang demi Pavilion Nebula dan mendedikasikan seluruh hidup mereka demi Pavilion Nebula, maka meskipun mereka belum mencapai alam pembukaan Natal, mereka masih dapat menikmati sumber daya Pavilion Nebula dan terlahir sebagai anggota Pavilion Nebula. Orang-orang yang aktif di sekitar Kinlai semuanya adalah tipe ini. Mereka juga tekun mengolah sumber daya Nebula Pavilion. Penjelasan rincin sembilan alam kecil, identifikasi material roh kelas rendah, penempaan artefak dasar. Kinlai diam-diam memeriksa rak-rak buku di depannya. Setelah beberapa saat, ia menemukan tiga buku yang menarik perhatiannya. Ketiga buku ini ditempatkan di rak-rak buku yang berbeda. Semua rak buku disegel, dan setelah menyukainya, ia perlu meminta seseorang untuk membukanya. Tolong bantu aku mengeluarkan ketiga buku ini, seru Kinlai lembut. Di lantai ini, ada dua praktisi bela diri Nebula Pavilion yang bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah salah satu dari mereka datang, dia meminta Kinlai menunjukkan token identitasnya dan berkata, meminjam penjelasan rincin sembilan alam kecil membutuhkan 50 poin kontribusi, identifikasi material roh kelas rendah membutuhkan 30 poin kontribusi, dan pengetahuan dasar penempaan artefak membutuhkan 40 poin kontribusi. Totalnya, ada 120 poin kontribusi. Anda dapat meminjamnya selama sebulan. Jika Anda tidak mengembalikannya dalam batas waktu, Anda harus membayar lebih banyak poin kontribusi. Apakah Anda setuju? Ketiga buku tersebut membutuhkan total 120 poin kontribusi, yang sedikit mengejutkan Kinlai. Dia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak poin kontribusi hanya untuk meminjam tiga buku tentang pengetahuan umum alam bela diri. Dia diam-diam merasa beruntung karena tidak menghabiskan semua poin kontribusinya saat berada di kota keluarga Ling. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian kali ini. Baiklah, aku akan mengambil tiga buku ini untuk saat ini. Kinlai menyerahkan token identitasnya. Orang itu membantu menghitung dan kemudian membuka rak buku dengan kunci. Dia menyerahkan tiga buku yang menjadi incaran Kinlai dan memperingatkan, jika buku-buku itu rusak atau hilang, Anda harus membayar 10 kali lipat jumlahnya. Ingat ini. Men-mengerti. Setelah menerima tiga buku itu, dia melihat ke arah lantai dua menara kitab suci dan tertawa getir. Dia menyerah pada ide untuk naik ke atas dan meninggalkan menara kitab suci begitu saja. Di lantai paling bawah, tiga buku yang sangat biasa saja sudah berharga 120 poin kontribusi. Bisa dibayangkan bahwa buku-buku seni roh dan teknik roh di atas pasti sangat berharga. Poin kontribusi yang dibutuhkan mungkin beberapa kali lebih banyak daripada yang di bawah. Itu adalah sesuatu yang tidak mampu dia beli saat ini, jadi tidak perlu membuang buang waktu. Saat dia keluar membawa tiga buku itu, hari sudah malam. Dia langsung menuju rumah kecil yang telah disiapkan Han Feng untuknya. Penjelasan rincin tentang sembilan alam kecil di dalam rumah, dia mengambil buku pertama dan mulai mempelajarinya dengan serius. Buku ini hanya memperkenalkan situasi sembilan alam kecil alam pemurnian. Buku ini menekankan kunci untuk menembus tingkat ketujuh, kedelapan, dan kesembilan alam pemurnian. Buku ini menjelaskan kondisi tubuh seperti apa yang dapat dianggap telah mencapai alam yang sesuai. Seperti yang ia ketahui, tingkat ketujuh dari alam pemurnian membutuhkan energi spiritual yang meluap agar dapat dianggap memenuhi syarat. Tingkat kedelapan dari alam pemurnian membutuhkan titik akupuntur untuk diisi dengan energi spiritual dan dilepaskan melalui titik akupuntur. Ada pun tingkat kesembilan dari alam pemurnian. Diperlukan pembentukan topan di lautan roh dan tian. Pembentukan topan adalah tanda terobosan. Enam tingkat pertama dari alam pemurnian semuanya tentang akumulasi energi roh dan penempaan tubuh. Tingkat ketujuh secara bertahap menjadi semakin sulit. Terobosan setiap tingkat memiliki penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan rincin sembilan alam kecil ini menjelaskan sembilan tingkat alam pemurnian dengan sangat jelas. Di tingkat kedelapan alam pemurnian, selama titik akupuntur dapat diisi dengan energi, tidak peduli kekuatan macam apa itu, itu akan dianggap sebagai terobosan. Poin ini juga sangat jelas. Kalau saja dia membaca buku ini lebih awal, masalah-masalah yang mengganggunya di alam pemurnian tingkat ketujuh dan kedelapan mungkin bisa dipecahkan dengan mudah. Tingkat kesembilan dari alam pemurnian membutuhkan pembentukan siklon. Siklon muncul di lautan roh dan tian dan secara bertahap dapat memurnikan energi roh, kinlai merenung dan secara bertahap menemukan arah. Sepertinya aku juga perlu lebih berupaya dalam kultifasiku dan mencoba membentuk siklon. Tingkat kesembilan dari alam pemurnian juga merupakan rintangan. Aku harus melewatinya secepat mungkin. Dia tidak melanjutkan membaca dua buku tentang material roh dan artefak roh. Sebaliknya, dia serius mempelajari topan di tingkat kesembilan alam pemurnian. Diam-diam dia merenungkan dan kemudian mulai mencoba. Sambil menahan nafas dan menenangkan pikirannya, ia memejamkan mata dan mengalirkan energi roh. Dia menggunakan pikirannya untuk melihat laut roh dan tiannya. Dia bisa merasakan hamparan energi roh yang luas di laut roh dan tiannya. Energi roh yang luas itu seperti lautan yang menutupi area itu. Dia mencoba mengendalikan energi roh untuk membentuk siklon, ingin memicu tornado di laut roh dan tiannya untuk menyapu energi roh, memurnikannya dan memurnikannya. Memfokuskan pikirannya, kesadarannya melayang di lautan roh dan tian. Seolah-olah angin bertiup di lautan roh yang luas itu. Angin sepoi-sepoi meniup energi spiritual yang besar. Energi spiritual itu melayang seperti awan, berputar-putar dan terbang, mengumpulkan semakin banyak jiwanya seakan telah lolos ke lautan roh dan tian. Seolah-olah ia melihat hamparan awan putih yang luas. Itu adalah lautan awan yang terkondensasi dari energi roh. Di sini, ia mengumpulkan awan-awan yang terkondensasi dari energi roh dan ingin membentuk tornado. Gugusan awan roh saling melilit seperti tali rami dan berputar sesuai dengan pikiran dan keinginannya, ingin membentuk tornado. Namun, meskipun awan-awan itu mengembun dari energi roh yang terkondensasi bersama dan juga berputar, energi roh itu secara bertahap menghilang dalam gerakan yang menyilaukan. Awan yang terkondensasi dari energi roh juga tampak larut dalam air dan berangsur-angsur menghilang, tidak dapat berkumpul untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, dia secara alami tidak dapat membentuk siklon dan tidak dapat menciptakan tornado di lautan roh dan tian untuk memurnikan dan memurnikan energi roh. Setelah sekian lama, Kin Lai terbangun karena kelelahan dan mendapati bahwa hari sudah larut malam. Bulan perak tergantung tinggi di langit luar. Tentu saja, aku tidak bisa berhasil dalam sekali jalan. Aku masih harus melakukannya perlahan-lahan. Hem, melalui penjelasan rincin sembilan alam, setidaknya aku menemukan arah yang benar dan tahu kemana aku harus berusaha. Kin Lai berkata pelan pada dirinya sendiri, namun, energi spiritual di lautan spiritual dan tian sangat tebal. Ini berarti bahwa ketika menuliskan diagram spiritual, saya masih dapat meningkatkan pikiran dan energi spiritual saya. Dalam kurun waktu ini, ia mengerahkan seluruh upayanya untuk mengukir diagram roh. Dari diagram pengumpulan roh hingga diagram amplifikasi, ia tidak pernah mengendur. Menulis diagram roh membutuhkan banyak energi pikiran dan roh. Setiap kali dia menghabiskan energi roh dan energi pikirannya, dia akan berhenti berlatih dan kemudian perlahan-lahan pulih dengan pil pemulihan roh. Ketika lautan roh dan tiannya penuh lagi, dia akan menemukan bahwa energi rohnya telah meningkat dengan berbagai tingkatan. Berlatih menulis diagram roh dapat meningkatkan energi pikiran dan roh saya, tetapi tidak dapat secara langsung membantu saya menerobos suatu alam. Sepertinya aku perlu mengalokasikan waktuku secara rasional di masa depan. Aku perlu menemukan keseimbangan antara seni bela diri dan penempaan artefak. Dengan cara ini, aku dapat saling melengkapi dan dengan cepat meningkatkan kedua bidang tersebut. Matanya berbinar. Dia memiliki pemahaman baru tentang pertumbuhan wilayah kekuasaannya dan kemajuan penempaan artefak. Malam itu, ia terus bekerja keras membentuk pusaran air di lautan roh dan tiannya. Ia hanya tidur sebentar saat hari hampir fajar. Keesokan harinya, saat matahari terbit tinggi di langit, dia bangun dan pergi ke ruang makan pavilion nebula untuk makan sesuatu. Kemudian, dia pergi ke tempat penempaan artefak milik Yao Tai sendirian. Tempat penempaan artefak milik Yao Tai bahkan lebih terpencil dari tempat Kin Lai. Tidak ada satu rumah pun dalam jarak 100 meter dari tempat itu. Alasannya adalah karena ketika Yao Tai menempa artefak di masa lalu, pernah terjadi beberapa kecelakaan dan ledakan besar. Oleh karena itu, ia diperintahkan dengan tegas untuk pindah ke tempat ini untuk menghindari cedera pada praktisi bela diri di dekatnya. Di depan ola batu yang terbuat dari batu kapur, terdapat dua kuali perunggu besar. Di dalam kuali tersebut, api berkobar, dan terdengar suara letupan dari dalam, seolah-olah ada material yang meledak. Di dalam ola, samar-samar terdengar suara umpatan marah. Seolah-olah seseorang sedang berbicara pada dirinya sendiri dan melampiaskan amarahnya pada surga. Kin Lai terdiam sejenak di depan pintu sebelum berteriak, Tuan Besaryau, nama saya Kin Lai. Saya datang untuk melapor kepada Anda hari ini sebagai asisten Anda. Asisten, orang di dalam ola berhenti mengumpat dan menyapa, pintunya tidak tertutup. Masuklah sendiri. Baru saat itulah Kin Lai melangkah memasuki ola. Ola itu tingginya lebih dari 10 meter dan ditopang oleh enam pilar batu. Ola itu sangat luas, dan ada banyak lemari batu besar di sekitarnya. Lemari-lemari itu diisi dengan semua jenis bahan. Ada batu-batu dengan warna yang berbeda, kayu yang tidak dikenal, dan banyak tulang binatang buas. Ada juga logam khusus dan potongan baju besi aneh, cakar binatang buas roh, taring, bulu, dan sebagainya. Sebuah tungku merah besar berdiri di dalam ola. Bagian bawah tungku ditutupi dengan kristal api merah. Seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan pakaian yang tidak rapi, rambut seperti sarang burung, dan lapisan jelaga di wajahnya berdiri di samping tungku besar. Dia menatap Kin Lai dari sudut matanya. Manfaat apa yang mereka berikan kepadamu? Sudah tiga tahun. Aku sudah meminta berkali-kali dalam tiga tahun ini, tetapi mereka tidak pernah mengatur agar aku datang ke sini. Apa yang mereka janjikan padamu? Saya mohon mereka untuk datang ke sini. Kin Lai terkejut. Saya sangat mengagumi guru besar, jadi saya secara khusus meminta untuk menjadi asisten Anda. Mereka tidak menjanjikan keuntungan apapun. Benar-benar. Yao Tai menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati Kin Lai. Dia menganggup dan berkata, tidak peduli apa tujuanmu, apakah kamu bodoh atau kamu telah dijanjikan keuntungan, karena kamu di sini, kamu harus mendengarkan perintahku. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus melakukannya. Apakah kamu mengerti? Dimengerti, Kin Lai bersiap dan menganggup sambil tersenyum. Apakah kamu tahu tentang penempaan artefak? Tidak terlalu. Kalau begitu, belajarlah dari awal. Mulailah dengan mengidentifikasi bahan-bahan spiritual dasar. Kalau tidak, kamu akan memberiku bahan-bahan spiritual yang salah saat aku memintamu melakukan sesuatu di masa mendatang dan menyianyikan semua usahaku sebelumnya. Saya akan mendengarkan guru besar. Mem, sikapmu tidak buruk. 66. Jadi, Kin Lai tinggal di Nebula Pavilion. Siang harinya, dia akan berada di balai penempaan artefak Yao Tai, belajar mengenali berbagai jenis bahan roh tingkat rendah dan memperhatikan langkah Yao Tai dalam melebur bahan roh. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penempaan artefak, ia terus berusaha membentuk siklon dengan harapan dapat menembus level ke-9 dari alam pemurnian. Selama waktu ini, dia sesekali kembali ke Tokoli dan mendapati bahwa Limu sebenarnya tutup dan tidak ada di sana. Limu hanya meninggalkan sepucuk surat, memberitahunya bahwa dia akan pergi keluar dan baru akan kembali dalam dua bulan. Kin Lai, bagaimana ingatanmu tentang bahan-bahan spiritual di aula penempaan artefaku? Pada hari ini, Yao Tai berkata dengan janggut acak-acakan dan sarang burung di kepalanya, sudah sebulan. Aku memintamu untuk mengingat dengan jelas tingkatan bahan-bahan spiritual di sini dan menyuruhmu untuk mengatur dan mengkategorikannya. Bagaimana menurutmu? Dalam sebulan terakhir, Yao Tai hanya sibuk dengan urusannya sendiri, mengerutkan kening dan berpikir keras setiap hari. Sebagian besar waktunya, ia fokus pada penulisan diagram roh dan jarang memperhatikan Kin Lai. Dia hanya memberi Kin Lai beberapa tumpukan kertas tebal. Kertas-kertas itu penuh dengan kata-kata kecil, yang semuanya adalah deskripsi terperinci dari semua jenis bahan spiritual. Dragon Bonjade, bahan roh kelas 3 umum. Bentuknya seperti tulang naga, keras. Setelah disempurnakan dan dilebur menjadi artefak, dapat meningkatkan daya tahan artefak dan membuatnya lebih sulit untuk dihancurkan dengan mudah. Kristal Bumi, bahan roh kelas 4 umum. Berwarna coklat kekuningan, mampu berkomunikasi dengan energi bumi. Cocok untuk mengolah artefak roh atribut bumi. Hanya dapat digunakan bersama dengan diagram roh khusus. Tanduk Badak Emas, bahan roh kelas 3 umum. Tanduk Badak Bercula Tunggal, berwarna emas, sangat tajam dan keras. Dapat digunakan sebagai bahan utama untuk senjata tajam. Jika dipasangkan dengan bahan logam tajam, kekuatannya akan sangat mengesankan. Petik 2. Petik 2. Efek khusus dari berbagai bahan roh tertulis jelas di kertas tebal itu. Dari coretan tulisan tangan, seharusnya ditulis sendiri oleh Yao Tai. Selama bertahun-tahun, Yao Tai telah menghabiskan banyak upaya untuk mengidentifikasi karakteristik berbagai bahan roh dan mencatatnya satu per satu. Dalam hal penempaan artefak, sikap orang ini sangat tepat. Penjelasan terperinci mengenai karakteristik material spiritual semuanya ada di tumpukan kertas tebal itu, itu adalah hasil dari pengalamannya selama lebih dari 20 tahun. Dan it, dan it, identifikasi bahan roh kelas rendah dan GT, dan GT, yang dipinjam Kinlai dari Menara Kitab Suci hanya menjelaskan secara singkat penampakan bahan roh. Itu hanya memungkinkan orang mengenali giyok tulang naga, kristal bumi, dan tanduk badak emas, tetapi tidak menjelaskan secara rincin. Itu tidak menjelaskan kegunaan sebenarnya dari bahan roh tersebut bagi artifiser. Oleh karena itu, dibandingkan dengan tumpukan kertas tebal yang diberikan Yao Tai kepadanya, identifikasi bahan spiritual tingkat rendah hampir tidak ada nilainya. Saya sudah hafal semuanya. Saya seharusnya bisa membedakan dengan jelas bahan-bahan spiritual di aula dan memahami secara garis besar karakteristik masing-masing bahan spiritual. Kinlai meletakkan tumpukan kertas terakhir di tangannya, dengan senyum tulus di wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu, guru. Kamu telah membuatku memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi spiritual ini. Dia tahu betul bahwa tumpukan kertas tebal itu adalah ringkasan pengalaman Yao Tai dalam menempa artefak selama lebih dari 20 tahun. Itu sangat berharga baginya. Jika dia tidak memiliki kertas-kertas itu, dia harus mencoba lagi dan lagi untuk menentukan ciri-ciri setiap bahan roh tanpa ada yang mengajarinya. Dengan kata lain, dia harus menempuh jalan yang telah ditempuh Yao Tai selama bertahun-tahun lagi. Tidak perlu disebutkan. Yao Tai melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan jika aku tidak memberitahumu karakteristik masing-masing bahan roh, selama kamu perlahan-lahan mencoba, kamu akan dapat mengetahuinya. Hanya butuh beberapa tahun. Namun, menuliskan diagram roh tanpa ada yang mengajari, hampir mustahil untuk dipahami hanya dengan mencoba dan memahaminya. Diagram roh adalah esensi dan inti sejati dari artefak. Artefak yang tidak memiliki diagram roh yang tertulis hanya dapat disebut artefak dan bukan artefak roh. Anda harus memahami ini. Jika Anda ingin menjadi seorang perajin sejati, melebur artefak. Hanyalah fondasinya. Diagram roh adalah kuncinya. Aku tidak terburu-buru. Kin Lai mencibir. Dia sama sekali tidak datang ke Yautai untuk mempelajari diagram roh. Yang ingin dia pelajari adalah langkah-langkah peleburan artefak, bukan proses mengubah artefak menjadi artefak roh. Hari ini, teruslah menghafal karakteristik masing-masing bahan spiritual. Besok, aku akan menempa artefak. Jika saatnya tiba, ingatlah untuk segera membawa bahan spiritual apapun yang aku butuhkan. Tidak peduli berapa banyak yang kau ambil, itu harus tepat dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Ekspresi serius muncul di wajah Yautai yang sedikit montok. Tidak masalah. Kin Lai menganggup dan setuju. Dia juga menantikan proses peleburan artefak Yautai. Setelah Yautai selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan berpikir keras, seolah-olah dia sedang memikirkan rincian penempaan artefak besok. Di sisi lain, Kin Lai berkeliling di aula. Ia mondar-mandir di sekitar lemari tempat bahan-bahan spiritual diletakkan dan mengingat posisi berbagai bahan spiritual sebagai persiapan untuk penempaan artefak Yautai besok. Fatih Yau, bantu aku melihat lagi, cermin seribu ilusi. Setelah kau memperbaikinya untukku terakhir kali, ada masalah lain. Apakah kau memperbaikinya untukku terakhir kali atau tidak? Sore harinya, Kin Lai dan Yautai tengah sibuk dengan urusan masing-masing di dalam aula penempaan artefak ketika tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Yautai masih menghitung jumlah pasti bahan-bahan spiritual yang harus ditambahkannya besok. Ketika mendengar suara itu, wajah tembamnya tidak bisa menahan seringai dan bergumam dengan suara kecil, gadis yang menyebalkan sekali. Pada kurun waktu ini, ada beberapa praktisi bela diri dari pavilion Nebula yang datang menemui Yautai untuk memperbaiki artefak roh mereka setelah rusak. Setiap kali seseorang datang, sikap mereka akan penuh hormat, dan mereka akan sangat berhati-hati dengan kata-kata mereka. Mereka takut menyinggung Yautai, takut bahwa ia akan merusak artefak roh mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kasar seperti hari ini dan langsung memanggil, Fatih Yao. Kin Lai juga diam-diam terkejut, dia tidak tahu siapa yang membuat Yautai sakit kepala. Tak lama kemudian, seorang gadis nakal berusia 17 atau 18 tahun berpakaian oranya datang. Rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya berbentuk kerucut, dan tubuhnya montok. Dia memegang cermin perak di tangannya, dan wajahnya yang cantik penuh dengan tuduhan. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika kau benar-benar tidak bisa, aku lebih baik menghabiskan batu roh agar para ahli paviliun persenjataan membantuku memperbaikinya. Setiap kali ada masalah, itu sangat merepotkan. Bibi Liuting, tolong jangan ganggu aku. Saat cermin seribu ilusimu ditempa, ada beberapa bahan yang saling bertentangan. Wajar saja jika masalah mudah muncul. Yao Tai memasang wajah sedih. Jika kau ingin mencari paviliun persenjataan untuk memperbaikinya, silakan saja. Bahkan jika aku membantumu memperbaikinya lagi, itu akan tetap mudah rusak di kemudian hari. Saat itu, kau akan menyalahkanku lagi. Liuting. Ekspresi Qin Lai berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis yang datang dan berpikir, jadi dia Liuting. Akhir-akhir ini, dia lebih banyak berinteraksi dengan Kang Zi, Han Feng, dan yang lainnya. Dari mulut mereka, dia telah mendengar nama, Liuting, lebih dari sekali. Dia tahu bahwa Liuting adalah putri dari wakil master paviliun Liu Yun Tao dan memiliki bakat luar biasa. Saat ini, kultifasinya berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian, dan dia tampaknya telah menemukan pintu menuju alam pembukaan natal. Ayah Kang Zi, Kang Hui, sering membandingkan Liuting dengan Kang Zi. Setiap kali, dia akan berbicara dengan nada jengkel, mengatakan bahwa Kang Zi tidak sebaik seorang gadis. Selama ranah Liuting meningkat, Kang Hui akan memberi pelajaran pada Kang Zi dan mengatakan bahwa Kang Zi telah kehilangan mukanya. Dia sering memaksa Kang Zi untuk berkultifasi secara tertutup, mengatakan bahwa dia tidak berharap dia akan melampaui Liuting, tetapi setidaknya bisa mengejar jejaknya. Karena itu, setiap kali Kang Zi menyebut Liuting, dia tidak akan mengatakan hal-hal baik. Kata-kata seperti, jalan kecil, dan, jalan kecil, sering terucap dari bibirnya. Materi yang saling bertentangan, mengapa Anda tidak dapat memperbaikinya? Tidak bisakah Anda memperbaikinya tanpa materi yang saling bertentangan? Ujung alis Liuting terangkat saat dia bertanya dengan agresif, itu semua karena kemampuanmu tidak cukup baik. Jika keterampilanmu sangat bagus, kamu juga bisa memperbaiki bahan-bahan yang saling bertentangan. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tetapi jangan katakan padaku bahwa pavilion persenjataan tidak perlu menghabiskan batu roh untuk memperbaikinya. Sungguh, nebula pavilion telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan memberimu begitu banyak bahan spiritual untuk disiasiakan, tetapi kau menolaknya di saat yang genting seperti ini. Aku tidak tahu apa gunanya membesarkanmu. Ekspresi gadis muda itu tidak terkendali, dan nadanya juga cukup kasar. Kata-katanya membuat wajah Yautai berubah menjadi hijau dan putih, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Di sampingnya, Kin Lai mengerutkan kening dalam hati. Dan kamu, namamu Kin Lai, kan? Kamu berasal dari suatu pasukan bawahan, kota keluarga Ling, dan kamu bahkan melukai Dou yang beberapa waktu lalu. Aku bertanya-tanya, apakah semua orang yang berasal dari pasukan bawahan begitu tidak tahu terima kasih. Alis liuting berkerut, dan tembakan meriamnya tiba-tiba beralih ke Kin Lai. Nada suaranya juga sama tajamnya. Yang satu adalah Gao Yu, dan yang satunya lagi adalah kamu. Kedua orang yang baru dipromosikan itu semuanya adalah serigala dari suku yang sama, yang tidak dapat memahami identitas dan posisi mereka sendiri. Pavillion itu sama saja, peraturan yang mereka buat semakin tidak masuk akal. Orang-orang yang bahkan belum mencapai alam pembukaan Natal malah diizinkan masuk. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu sekarang. Huff, kalau ayahku duduk di posisi itu, jangan pernah berpikir untuk menyelinap masuk dengan mudah. Jika ada seseorang di bawahmu yang memiliki kemampuan untuk melukai Yan Dewu dari Sateret Ice Manor dengan parah dan mencegahnya pergi, Pavillion juga akan mengizinkannya untuk masuk secara langsung. Suara menggoda Zhuokian tiba-tiba terdengar. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan mendekat dengan tubuh seksinya. Di belakangnya mengikuti Kang Zi, Han Feng, dan yang lainnya. Mereka semua memandang Liu Ting dengan jijik. Melukai Yan Dewu dengan parah. Hanya dia, hanya hantu yang akan percaya itu. Liu Ting melengkungkan bibirnya dengan jijik, tetapi melihat Zhuokian berjalan mendekat, dia tampaknya tidak lagi bersikap lancang. Tidak masalah apakah itu dia atau bukan, karena dia, Yan Dewu masih belum bisa meninggalkan rumah pemulihan Sateret Ice Manor. Zhuokian tersenyum. Penghargaan itu dilaporkan oleh bawahan Ye Yang Kiu, Liu Yan. Tidak mungkin salah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan berunding dengan Ye Yang Kiu. Mari kita lihat apakah balai disiplin akan memperhatikanmu. Kemudian, Zhuokian menatap Kin Lai sambil tersenyum dan berkata dengan malu, kakak perempuan sibuk menstabilkan wilayahnya akhir-akhir ini dan baru datang menemuimu sekarang. Jangan salahkan aku. Kin Lai terkekeh. Selamat atas keberhasilanmu menembus alam pembukaan Natal, Saudari Kian. Kau terlambat. Kupikir kau sudah tiba di Nebula Pavilion setahun yang lalu. Kupikir tidak akan butuh waktu lama. Zhuokian melangkah maju, sama sekali mengabaikan kesalahpahaman antara pria dan wanita, dan memeluk Kin Lai dengan erat. Payudaranya yang bengkak menempel erat di dada Kin Lai, tetapi dia tidak peduli sedikitpun. Setelah melepaskannya, dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan berkata, Aku sudah mendengar segalanya tentangmu. Tunanganmu bisa masuk dalam asuhan nenek Ji Wu adalah keberuntungannya. Kau tidak perlu merasa tertekan sama sekali. Lembah kisah hanyalah kekuatan yang setara dengan Ola Asura kegelapan. Dengan bakat dan kerja kerasmu, selama kau hidup dengan baik, akan ada hari di mana kau akan dapat bersatu kembali dengannya dan memeluknya lagi. Hati Kin Lai menghangat saat dia mengangguk sambil tersenyum. Huff, kau memasuki pavilion Nebula dengan koneksimu, dan kau masih ingin memasuki Ola Asura kegelapan. Kamu hanya melamun. Wajah Liu Ting penuh dengan ejekan saat dia mendengus dengan jijik. Kemudian, dia meletakkan cermin seribu ilusi di atas meja dan memutar matanya ke arah Yautai. Dia berkata, Aku akan mengambilnya dalam tujuh hari. Jika ada masalah lagi, cepat atau lambat aku akan menyuruh ayahku memecatmu. Dia berbalik dan meninggalkan Ola. 67. Jiu Liu Yu adalah penguasa lembah iblis kegelapan dan berada di tahap tengah alam Netter Passage. Statusnya sangat tinggi di lembah kisah. Bahkan muridnya, Luli, dikatakan telah mencapai tahap tengah alam pembukaan Natal. Nenek Jiu sangat pemilih dalam hal menerima murid. Merupakan keberuntungan keluarga Ling bahwa dia menyukai saudara perempuan keluarga Ling. Di dalam pavilion Nebula, bangunan kecil Zhuokian yang elegan, dia memegang cangkir porselen, minum anggur, dan berbicara. Qin Lai, Kang Zi, Chu Peng, Han Feng, dan yang lainnya berada di dalam gedung kecil itu, makan dan minum di sekitar meja berisi hidangan. Selain Tuze yang masih menyendiri, semua orang hadir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Potongan-potongan batu permata yang berkilau dan tembus pandang tertanam di pilar-pilar batu di dinding, menerangi bagian dalam ruangan. Zhuokian mengenakan piyama sutralonggar, memperlihatkan bercak besar kulit putih dikerah, menyebabkan mata Kang Zi, Chu Peng, dan yang lainnya berkedip. Mereka ingin melihat tetapi tidak berani. Zhuokian tidak peduli dengan Kang Zi dan yang lainnya. Dia hanya menatap Qin Lai dan menghiburnya, Nenek Ju selalu bangga dan sangat fokus pada kultifasi muridnya. Merupakan berkah bagi saudara perempuan keluarga Ling untuk menjadi muridnya. Qin Lai, kamu masih muda. Meskipun kamu untuk sementara tidak dapat memasuki kekuatan seperti lembah kisah atau Aula Asura kegelapan, bukan berarti kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Wajahnya yang cantik penuh dengan keseriusan. Sejujurnya, aku tidak begitu mengenalmu, tetapi dari apa yang kurasakan. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Qin Lai, lembah kisah tidak setinggi itu. Selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti akan memasuki kekuatan semacam itu di masa depan. Benar sekali, Qin Lai. Bukankah kamu sekarang ada di Pavilion Nebula? Jika kau melangkah lebih jauh, itu adalah Dark Asura Hall. Dark Asura Hall dan kisah Fali berhubungan baik dan seringkali memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam misi. Selama kau memasuki Dark Asura Hall, kau pasti akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan tunanganmu. Kang Zi juga memberi saran. Chu Peng, Han Feng, dan yang lainnya juga bergantian menghiburnya sambil mendesaknya untuk minum. Qin Lai tersenyum dan mengangguk sepanjang waktu. Dia mengambil cangkir anggur dan mulai minum. Dia tidak menahan diri sama sekali, menghabiskan semuanya dalam satu tegukan. Dia tahu bahwa Zhuokian secara khusus telah menyiapkan jamuan makan di sini untuknya. Dia berharap dapat membantunya melepaskan ikatan di hatinya dan bahwa masalah keluarga Ling tidak akan memengaruhi kultifasinya dalam ilmu bela diri. Hatinya merasa hangat saat melihatnya. Perjamuan berlangsung hingga tengah malam sebelum semua orang bubar. Qin Lai juga mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke rumah kecil di dekat rumah Zhuokian. Di ruangan yang gelap, ia duduk di dekat jendela. Pikirannya tidak hanya tidak terpengaruh oleh alkohol, tetapi ia juga menjadi semakin sadar. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah meminum anggur kental limu, tetapi anggur hari ini terasa seperti air baginya. Tidak ada rasa sama sekali, dan itu tidak membuatnya mabuk sama sekali. Luli di tahap tengah alam pembukaan Natal, Jiuliuyu di tahap tengah alam Netter Passage, Master Lembah-lembah Iblis kegelapan, Pasukan Tingkat Besi Hitam. Sambil menatap cahaya bulan yang berbintik-bintik di bawah naungan pepohonan di luar jendela, dia sedikit mengernyit dan menggumamkan beberapa patah kata. Kemudian, dia memfokuskan diri dan menenangkan pikirannya. Dia perlahan menutup matanya dan memfokuskan diri untuk mengumpulkan siklon di lautan roh dan tiannya. Satu jam kemudian, saat awan roh di lautan rohnya menyebar, usahanya kali ini dinyatakan gagal. Sudah lebih dari sebulan, aku sudah berusaha mengumpulkan siklon setiap malam, tetapi aku belum berhasil satu kalipun. Seperti yang diharapkan, naik level dari level 8 ke level 9 sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Yang terpenting adalah aku tidak punya petunjuk, dan aku tidak melihat secercah harapanpun. Apakah aku melakukan kesalahan dalam beberapa hal? Dia mulai ragu dan duduk di sana berpikir keras, mencoba menentukan arah baru. Level 9, Kumpulkan siklon di lautan roh dan tian, siklon, siklon. Pikiran kinlai kacau balau. Pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran, lalu ia memikirkan tentang prasasti diagram roh. Ia mulai mempertimbangkan apakah ia harus mengesampingkannya sementara dan mengalihkan perhatiannya untuk menulis diagram roh. Diagram pengumpulan roh, diagram amplifikasi, diagram penyimpanan roh, diagram penguatan. Struktur rumit dan misterius dari keempat diagram roh itu silih berganti dalam benaknya. Ia mengerutkan kening dan berpikir keras, berpikir dalam hati. Diagram pengumpulan roh, diagram pengumpulan roh, diagram pengumpulan roh. Itu juga siklon. Tiba-tiba, sebuah kilasan inspirasi muncul di benaknya. Matanya tiba-tiba menyala, dan sebuah pikiran yang tak terhentikan muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika dia mencoba menuliskan diagram pengumpulan roh di lautan roh dan tiannya? Sampai saat ini, dari keempat diagram roh, hanya diagram pengumpulan roh yang dikuasainya. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk diagram pengumpulan roh dan merusak ratusan tablet roh. Pemahamannya yang mendalam tentang diagram pengumpulan roh telah mencapai titik di mana dia dapat menuliskan pola secara akurat dengan mata tertutup. Jika seseorang melihat diagram pengumpulan roh secara samar-samar, akan terlihat bahwa diagram itu berbentuk pusaran. Garis-garis roh di bagian luar membentuk cincin yang secara bertahap menyusut ke arah dalam, seperti spiral, atau corong tiga dimensi. Pengumpulan roh, pengumpulan roh, hanya dalam bentuk pusaran, akan lebih mudah untuk mengumpulkan dan menarik energi roh. Kalau dipikir-pikir, bukankah diagram pengumpulan roh berbentuk pusaran? Dengan energi roh sebagai garisnya, lautan roh dan tian sebagai tablet roh, dan kesadaran pikiran sebagai kuas, dapatkah dia mengukir diagram pengumpulan roh? Begitu pikiran ini muncul, dia tidak dapat lagi menahannya. Di dalam ruangan gelap, Kin Lai memejamkan matanya sekali lagi dan menenangkan pikirannya. Kesadaran pikirannya menyelinap ke lautan roh dan tiannya, dan sekali lagi dia melihat lautan roh yang luas di sana. Di lautan awan yang luas, energi roh adalah kapas yang memenuhi setiap sudut dan tiannya dan mengalir sesuai dengan pikirannya. Gumpalan kesadarannya, bagaikan sikat, bagaikan tali, mulai menarik udara dengan energi roh, membimbing energi roh mengalir di tanah luas ini, membentuk garis-garis roh yang jelas dan terlihat. Dia mulai menuliskan diagram pengumpulan roh di lautan roh dan tiannya yang sangat dikenalnya. Dia benar-benar fokus. Kalau ada yang bisa masuk ke dalam lautan roh dan tiannya saat ini, mereka akan terkejut karena energi roh yang berserakan dan tidak teratur itu tampak telah terpelintir menjadi garis yang berliku-liku. Garis itu, bergerak seperti ular, meninggalkan banyak tanda yang sangat jelas di dunia luas dan tiannya. Tanda-tanda itu bertambah banyak, terkadang saling bersilangan, terkadang menghubungkan kepala dengan ekor, dan terkadang meluncur berdampingan. Secara samar-samar, dalam dan tiannya, diagram pengumpulan roh tiga dimensi secara bertahap terbentuk. Selama waktu ini, dia tidak membuat satu kesalahan pun, dan tidak ada satupun garis roh yang salah. Itu sangat akurat. Energi spiritual yang telah terkumpul dalam gugusan awan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Dia melakukannya sekaligus. Ledakan. Saat diagram pengumpulan roh terbentuk, suaraan energi roh yang membengkak datang dari lautan roh dan tian kinlai. Pada saat berikutnya, diagram pengumpulan roh mulai berputar seperti pusaran air, kecepatannya tumbuh semakin cepat. Kesadaran pikiran kinlai langsung tersapu, dan dia tidak dapat lagi terus merasakan keadaan lautan roh dan tiannya. Tetapi dia dapat merasakan, dia dapat merasakan gelombang di lautan roh dan tiannya, dan itu menghasilkan perubahan yang menakjubkan yang tidak dapat dia prediksi. Dia tidak dapat melihatnya dengan pikirannya, tetapi dia dapat merasakannya dengan tubuhnya. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa diagram pengumpulan roh yang dia tulis di lautan roh dan tiannya sedang diperbaiki, disesuaikan oleh lautan roh dan tiannya ke bentuk yang paling optimal, bentuk yang paling cocok untuk lautan roh dan tiannya. Dan tiannya berangsur-angsur terasa sakit, tetapi matanya justru semakin cerah. Di luar rumah, cahaya bulan yang berbintik-bintik di bawah naungan pepohonan berubah menjadi sinar matahari. Malam berlalu dengan tenang, dan siang pun telah lama tiba. Dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, dan terus merasakan dengan hatinya, perlahan merasakan, merasakan perubahan sekecil apapun di lautan roh dan tiannya. Saat matahari menggantung tinggi di langit, kesadaran pikirannya yang telah hanyut sekali lagi diizinkan memasuki lautan roh dan tiannya. Dia akhirnya bisa melihat situasi di dalam lagi. Di dalam lautan roh dan tiannya, pusaran air seperti badai berada di dalam awan roh yang luas. Struktur pusaran air yang sangat besar itu mirip dengan diagram pengumpulan roh, tetapi ada perbedaan. Seolah-olah lautan roh dan tiannya telah dikoreksi oleh alam untuk menjadi bentuk yang paling cocok untuk lautan roh. Pusaran air itu berada di tengah lautan roh dan tiannya. Setiap kali dia menyalurkan kekuatannya, pusaran air itu akan berputar dan menyedot awan-awan roh. Setelah banyak revolusi dan penyempurnaan berulang kali, pusaran air membuat energi spiritual menjadi sangat murni dan kental. Mata kinlay sangat cerah, tubuhnya juga sedikit bergetar. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba dia teringat kata-kata kakeknya saat itu. Diagram roh adalah inti dari sebuah artefak, tetapi tahukah Anda dari mana diagram roh berasal? Konon, diagram roh pertama diciptakan oleh orang-orang terkuat dengan memahami hukum-hukum dunia, memahami urat-urat alam, dan menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk menggiling dan mengukir. Setelah jutaan kali mencoba, diagram-diagram roh itu perlahan-lahan berevolusi. Diagram roh terkuat dan paling misterius tidak tercipta begitu saja. Diagram itu mengikuti hukum alam, mengamati cara-cara agum dunia, dan berkembang biak dari tangan surga. Segala sesuatu di dunia, gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar, galaksi-galaksi yang luas, sebenarnya semuanya ditutupi oleh diagram roh. Lautan bintang di langit merupakan diagram roh, dan pergerakan bintang merupakan pergerakan garis roh. Melihat bumi di bawah dari kehampaan, sungai-sungai adalah garis-garis roh, gunung-gunung adalah garis-garis roh, dan bumi adalah diagram roh. Meridian dalam tubuh praktisi bela diri juga merupakan diagram roh, dan saraf dalam pikiran kita adalah diagram roh yang paling misterius dan rumit. Selama seseorang melihat dengan hatinya, dunia ini dipenuhi dengan diagram roh. Jika seseorang benar-benar memahami hukum dan perubahan hukum dunia, maka seorang perajin dapat menciptakan diagram roh yang benar-benar baru. Para ahli seni mampu menciptakan diagram roh yang benar-benar baru. Diagram roh yang mengandung daoyang agung adalah diagram roh yang terbaik. Orang bijak zaman dahulu, perajin pertama, dan diagram roh yang paling rumit dan menakjubkan semuanya berasal dari ini. Diagram roh sejati adalah hukum jalan agung, hukum dunia, dan itu sama saja dengan mengolah jalan bela diri. Petik 2. Petik 2. Dulu, saat dia berkultivasi, Kinsan kadang-kadang mengucapkan kata-kata mendalam yang membingungkannya dan dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Setelah bertahun-tahun, kata-kata Kinsan sekali lagi diingat, dan akhirnya memainkan perannya dengan tepat. Pada saat ini, Kin Lai akhirnya menyadari mengapa Kinsan sering berbicara sendiri ketika dia berkultivasi, dan mengapa dia akan mengatakan beberapa hal yang tidak dapat dia pahami. Ternyata Kinsan telah dengan paksa menuangkan pemahaman terdalam dan paling mendalam tentang hidupnya ke dalam pikirannya. Baru sampai hari ini, sampai saat ini, dia samar-samar merasakannya, benar-benar menyadarinya. Semua hal adalah diagram, dan jalan-jalan besar saling berhubungan. Kin Lai berseru dengan suara rendah, dan wajahnya bersinar dengan kemuliaan kehidupan baru, seolah-olah dia tiba-tiba memahami kebenaran yang mendalam. Bukannya kakek tidak mengajariku, dia sudah memberitahuku hal-hal yang paling mendalam sejak lama. Lucu juga bahwa aku tidak tahu sama sekali, dan baru mengerti sekarang. 68. Kin Lai, tiga tile kuiksang gold, cepat. Kin Lai, tiga potong kristal bumi. Kin Lai, dua potong diok dingin mendalam. Kin Lai, petik dua, petik dua. Di dalam ola penempaan artefak, Yao Tai berkeringat deras saat dia menyebukkan diri di samping tungku dan berteriak tanpa henti. Api yang terbentuk dari pembakaran puluhan kristal api memanaskan tungku hingga berwarna merah seperti besi solder. Gelombang panas yang bergulung-gulung naik dan menyebar, menyebabkan suhu di dalam ola menjadi sangat tinggi. Yao Tai terus menghancurkan material roh, matanya tertuju pada tungku sambil menghitung waktu dalam benaknya. Melihat perubahan material roh di dalam tungku, ia memasukkan satu demi satu material roh ke dalam tungku dan terus memerintahkan Kin Lai untuk segera mendapatkan material roh yang dibutuhkan. Di dalam ola, pakaian Kin Lai basah kuyuk. Dia cepat-cepat mencari di setiap sudut dan menemukan satu demi satu bahan spiritual khusus untuk Yao Tai. Di samping tungku, bahan-bahan spiritus berserakan di seluruh lantai. Banyak bahan spiritus yang telah dihancurkan, digiling menjadi bubuk, dan dicampur bagian dalam tungku berubah, bahan spiritus yang dibutuhkan akan berubah secara acak. Jumlah bahan spiritus yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Selama proses peleburan, setiap perubahan kecil akan menyebabkan proses selanjutnya berubah. Hal ini akan berdampak langsung pada bahan spiritus. Suhu kristal api, permukaan tungku, kelarutan bahan-bahan roh di dalamnya, konflik antara bahan-bahan roh, pengendalian api. Terlalu banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses peleburan. Semua aspek harus dipertimbangkan. Kesalahan kecil bisa saja menyebabkan proses peleburan gagal dan semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Kin Lai terus bergerak, dan menurut instruksi Yao Tai, dia menghitung dengan akurat jumlah material spiritual. Setiap kali dia mengirim Yao Tai, jumlah material spiritual yang dia kirim ke Yao Tai adalah jumlah yang diminta oleh Yao Tai. Tidak ada kesalahan sedikitpun. Persyaratan untuk penulisan diagram roh bahkan lebih ketat daripada proses peleburan. Bahkan perbedaan sekecil apapun dalam ketebalan garis roh dapat menyebabkan seluruh diagram roh runtuh dan menyebabkan semua upaya diagram roh sebelumnya menjadi sia-sia. Karena hal inilah pula Kin Lai mampu memahami tingkat presisi hingga ekstrim. Pagi ini, dengan menggambar diagram pengumpulan roh di lautan roh dan tiannya, dia berhasil mengumpulkan siklon di lautan rohnya dan menerobos ke alam pemurnian tingkat ke-9. Kini pusaran di lautan spiritualnya telah terbentuk, selama dia mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk berkultivasi, pusaran itu akan mulai berputar dan membantunya menyempurnakan kekuatan spiritualnya. Melalui terobosan ini, ia memiliki perasaan yang sama sekali baru terhadap penempaan artefak dan bela diri. Keadaan pikirannya yang awalnya ragu-ragu juga menjadi tenang. Sebelumnya, dia tidak dapat memutuskan antara dua jalur, pemurnian dan seni bela diri. Ada beberapa kali dia menyerah dalam kultivasi penempaan artefak dan hanya ingin mengabdikan dirinya untuk pengembangan jalan bela diri. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi sehingga dia bisa bergabung dengan Dark Asura Hall lebih cepat dan bersatu kembali dengan Ling Yusi lebih cepat. Awalnya dia berpikir bahwa tenggelam dalam penempaan artefak akan memengaruhi kultivasinya dan menyebabkan ranahnya melambat. Baru pada tadi malam, saat dia menyadari hal itu dan memecahkan masalah yang telah mengganggunya sejak lama melalui prasasti diagram pengumpulan roh dan membantunya memasuki alam pemurnian tingkat ke-9, barulah dia akhirnya merasa rileks. Bukan hal yang mudah bagi seorang praktisi bela diri yang kuat untuk menjadi seorang ahli seni. Bahkan mustahil. Namun, jika seorang ahli seni dengan pemahaman mendalam tentang diagram roh itu mudah dan sederhana. Hampir tidak ada ambang batas atau hambatan. Banyak ahli seni bela diri yang hebat adalah praktisi bela diri yang terkuat. Mereka adalah eksistensi tingkat tinggi yang memiliki pemahaman mendalam tentang jalan bela diri. Kata-kata ini pernah diucapkan oleh kakeknya. Sebelumnya, dia tidak merasakannya secara mendalam, tetapi sekarang dia mempercayainya sebagai kebenaran. Karena hal inilah ia akhirnya mantap menekuni bidang penempaan artefak. Yao Tai adalah guru pertamanya di jalan ini. Dia adalah orang pertama yang benar-benar dapat membantunya, jadi dia belajar dengan tekun. Sudah waktunya, sekarang kita tinggal menunggu bahan-bahan roh tercampur dan meleleh sepenuhnya, lalu perlahan-lahan membentuk artefak di dalam cetakan. Setelah bekerja hingga malam, Yao Tai akhirnya berhenti berteriak. Ia duduk di samping tungku seperti genangan lumpur, menyekak ringatnya sambil menatap tungku dan berbicara dengan mata berbinar. Kin Lai tidak beristirahat selama berjam-jam dan hampir pingsan karena kelelahan. Dia duduk di sebelah Yao Tai dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yao Tai menoleh, wajahnya yang sedikit tembam menunjukkan sedikit keterkejutan yang menyenangkan. Ia memuji, wah, kamu lebih teliti dari semua orang sebelumnya. Apa yang kamu lakukan sendiri lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan dua atau tiga orang. Ketika dia mengatakan ini, dia mendengus. Orang-orang sebelumnya, setelah mengikuti saya selama beberapa tahun, mungkin tidak melakukannya sebaik yang Anda lakukan hari ini. Ketika saya meminta mereka membawa bahan-bahan tersebut, bahan-bahan tersebut seringkali tidak memenuhi persyaratan saya dalam hal akurasi. Saya juga perlu memilih dan memolesnya untuk kedua kalinya, membuang-buang waktu penempaan artefak saya dengan sia-sia. Dalam 20 tahun terakhir, tujuh atau delapan orang telah mengikuti Yao Tai sebagai asisten untuk membantunya menempa artefak dan membantunya membawa beberapa bahan. Orang-orang itu, bahkan setelah satu atau dua tahun, bisa saja membuat kesalahan saat membawa material. Jika mereka hanya diminta membawa dua atau tiga tael pasir emas mengalir, mereka mungkin akan membawa sedikit lebih banyak. Di mata mereka, sedikit saja mungkin tidak masalah, tetapi mereka tidak tahu bahwa sedikit perbedaan ini dapat menyebabkan variabel lain dalam proses penempaan artefak. Satu variabel tunggal seringkali menyebabkan lebih banyak variabel, dan dengan demikian menyebabkan seluruh proses pemalsuan artefak gagal. Ini adalah pertama kalinya Yao Tai menggunakan Kin Lai, jadi dia tidak memiliki harapan yang tinggi sebelumnya. Dia mengira Kin Lai akan seperti murid-murid sebelumnya, melakukan kesalahan di tahap awal dan sering melakukan kesalahan saat dia sedang cemas dan sibuk. Ini secara langsung akan menyebabkan efisiensi penempaan artefaknya menurun drastis, dan bahkan dapat menyebabkan kegagalannya. Pada akhirnya, keakuratan Kin Lai yang mencengangkan, pemahamannya yang cermat terhadap bahan-bahan roh, dan waktu reaksi yang cepat, semuanya membuat Yao Tai berseru kagum. Karena Kin Lai telah melampaui ekspektasinya dalam segala aspek, ia mengirap peleburan awal baru akan selesai besok, tetapi ia malah menyelesaikannya di malam hari. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia sangat puas dengan Kin Lai, dan dia sangat mudah digunakan. Anak ini, benar-benar jenius. Yao Tai menyipitkan matanya dan mengamati Kin Lai, mendesah dalam hati. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Tanya Kin Lai lagi. Ada cetakan di bawah tungku. Saat larutan perlahan mengendap, itu akan menjadi penampakan awal artefak. Yao Tai tersenyum dan menjelaskan kepadanya dengan serius, setelah dingin, artefak itu akan menjadi artefak kasar. Kemudian, Anda akan mulai memoles artefak itu agar menjadi indah dan menawan. Kemudian, Anda akan memperindah artefak itu dengan permata dan material spiritual khusus, dengan fokus pada peningkatan kekuatan artefak di area tertentu. Terakhir, Anda akan menuliskan diagram spiritual pada artefak itu. Kin Lai mendengarkan dengan saksama dan merasa telah belajar banyak. Meskipun dia sangat sibuk hari ini, dia juga telah belajar banyak. Baru hari ini dia memiliki pemahaman langsung tentang penempaan artefak dan pemahaman yang lebih jelas tentang prosesnya. Keesokan harinya, ketika dia datang ke balai penempaan artefak, dia melihat bahwa tungku telah lama padam. Dia pergi untuk melihat dan menemukan bahwa ada alur di bagian paling bawah tungku. Alur itu secara khusus digunakan untuk menempatkan cetakan yang berbeda. Ketika menempa artefak roh seperti bilah dan pedang, mereka akan menempatkan cetakan bilah dan pedang. Ketika menempa kapak, mereka akan menempatkan cetakan kapak. Dan seterusnya. Yao Tai sedang menempa palu, jadi cetakannya masih ada. Palu kasar ada di tangan Yao Tai, dan ia menggunakan kain kasa untuk menggosok bagian yang tidak rata, membuatnya halus. Dengan diam. Yao Tai pertama-tama menghaluskan badan palu dan kemudian menempelkan tiga kristal berwarna coklat tanah pada gagangnya. Ia berkata, ini adalah kristal awan surgawi, material roh kelas 6 umum. Ini juga merupakan sentuhan akhir. Ia dapat mengubah energi roh menjadi awan, dan bila dikombinasikan dengan diagram roh, ia dapat menyebabkan awan abu-abu muncul saat palu ini diayunkan. Bagi mereka yang mengolah seni gelombang, palu ini sangat cocok. Yao Tai terus bekerja sambil memperkenalkan mereka kepada Kin Lai. Baru ketika langit hampir berubah gelap, dia tampaknya telah selesai dan menempelkan tiga kristal awan surgawi ke dalam palu. Langkah terakhir, dan juga langkah yang paling penting, adalah secara alami menuliskan diagram roh dan benar-benar menentukan tingkat dan mutu artefak. Wajah tembam Yao Tai tersenyum tipis saat dia berkata, langkah ini terlalu jauh untukmu dan terlalu mendalam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pelajari dalam waktu singkat. Men, mulai besok, aku akan menulis diagram roh dan harus diam, jadi kau tidak perlu datang selama lima hari ke depan. Aku akan memberimu waktu istirahat. Baiklah, Kin Lai tidak bertele-tele dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dari Kang Zi, Han Feng, dan yang lainnya, dia tahu bahwa Yao Tai memandang diagram rohnya sebagai hidupnya dan tidak akan mudah mengajar orang lain. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya menuliskan diagram roh pada sebuah artefak, dia biasanya akan memberi kelonggaran kepada asistennya dan tidak mengizinkan siapapun memasuki aula penempaan artefak atau mengganggunya. Kin Lai sudah siap secara mental untuk ini, jadi dia menerimanya dengan tenang dan berjalan keluar aula tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Yao Tai sedikit terkejut. Setelah Kin Lai pergi, dia masih mengerutkan kening dan bergumam, anak yang aneh. Dia tidak mengajukan satu pertanyaan pun atau meminta untuk tinggal. Men, mungkin ini baru permulaan. Dia masih bisa menahannya sekarang, tapi aku penasaran apakah dia akan seperti ini di masa depan. Dia menatap pintu dan mengusap dagunya sambil berpikir, sambil berkata, kuharap yang ini bertahan lebih lama. Meskipun dia sedikit licik, meskipun dia datang untuk mengambil diagram roh, setidaknya anak ini sangat mudah dimanfaatkan. Setelah diberi istirahat oleh Yao Tai, Kin Lai tiba-tiba rileks dan berpikir untuk pergi ke toko Li. Keesokan harinya, dia pergi ke toko Li dan mendapati bahwa toko itu masih kosong. Li Mu tampaknya belum kembali. Dia tidak peduli karena dia punya kuncinya, jadi dia pergi ke ruangan kecil itu dan duduk dengan tenang. Sekarang setelah ia mencapai tingkat ke-9 dari alam pemurnian, selama ia berkultifasi, pusaran air di lautan roh dan tiannya akan mulai bersirkulasi dan membantunya memurnikan energi roh. Ketika energi roh di lautan roh dan tiannya telah sepenuhnya dimurnikan, ia dapat bersiap untuk menerobos ke alam pembukaan Natal. Dia sudah lama menunda menulis diagram roh amplifikasi. Perjalanan ke toko Li ini adalah untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk terus berlatih diagram roh amplifikasi. Setelah sekian lama, hatiku benar-benar tenang. Aku berharap kali ini akan lebih baik dan aku bisa berhasil dalam 5 hari ke depan. Dia mengeluarkan tablet roh pertama dan pertama-tama memvisualisasikan diagram roh amplifikasi dalam pikirannya. Kemudian, dia menarik nafas dan meletakkan jarinya di tablet roh. Saat jarinya terjatuh, dia tiba-tiba menjadi sunyi senyap dan telinganya tidak dapat mendengar apapun lagi. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia, tablet roh di tangannya, dan dunia di dalam tablet roh. 69. Di dalam toko Li di Jalan Niaga, Kin Lai menekan jarinya pada tablet roh. Kesadaran pikirannya melayang, dan energi rohnya melesat keluar seperti kilat. Sudah lebih dari sebulan sejak dia berlatih diagram roh. Sekarang setelah dia mulai, dia tidak hanya tidak merasa sedikitpun berkarat, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Energi pikiran dan energi rohnya bekerja sama satu sama lain, dan saat garis-garis roh bergerak, mereka mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dunia menjadi tenang. Di matanya, satu-satunya dunia yang bisa dia rasakan adalah diagram roh amplifikasi di dalam tablet roh. Tidak ada yang lain. Ini obsesi. Ini adalah obsesi terhadap diagram roh. Hanya ketika seorang ahli telah memasuki wilayah obsesi, mereka akan dapat memasuki kondisi yang menakjubkan ini. Pikiran kesadaran, jiwa, panca indera, dan emosinya seakan melekat pada dunia diagram roh, menyebabkan dia lupa akan eksistensi dunia nyata. Pada saat ini, dia tampak telah menjadi jiwa yang mengembara di dalam diagram roh. Dengan gerakan jiwanya, garis-garis roh meliup ke depan, dan jaringan diagram roh amplifikasi berubah dengan jelas. Hampir tidak ada jeda, hampir tidak ada rasa berlalunya waktu. Pikirannya lupa diri, dan diagram roh amplifikasi terbentuk dengan cepat. Dalam sekali gerakan, dia menggunakan pikiran dan jiwanya untuk mengendalikan energi roh dan dengan sempurna menuliskan diagram roh amplifikasi di dunia di dalam tablet roh. Itu dilakukan sekaligus. Cahaya biru berkabut tiba-tiba keluar dari tablet roh di tangannya. Tablet roh itu menjadi tembus cahaya, dan teksturnya menjadi tembus cahaya, seolah-olah bahannya sendiri telah berubah. Kin Lai menarik tangannya kembali, dan setelah beberapa saat merasakan, dia menemukan bahwa energi pikiran dan jiwanya hanya terkuras sekitar setengahnya. Dia merasa lapar, dan dia juga melihat langit di luar gelap gulita. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dihabiskannya untuk menuliskan diagram roh amplifikasi. Dia hanya merasa sangat puas, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mengukir diagram roh sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dari situ ia merasakan kegembiraan, mendapat kepuasan mental, serta merasakan kegembiraan dalam tubuh dan pikirannya. Ini adalah semacam peningkatan wilayah. Sejak jarinya menyentuh tablet roh, dia menyadari dengan jelas bahwa setelah satu setengah bulan, dia tidak mengalami kemunduran dalam praktiknya mengukir diagram roh. Sebaliknya, dia secara ajaib telah berkembang dalam kultivasi diagram rohnya. Terkadang, dengan mengesampingkannya, menenangkan pikiran, mengalihkan perhatian, dan melupakannya untuk sementara waktu. Ketika Anda mengambilnya lagi dan memulainya lagi, Anda akan sering memperoleh hasil yang tidak terduga. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Limu, dan matanya berangsur-angsur berbinar. Lebih dari sebulan yang lalu, dia tidak dapat menerobos prasasti diagram roh amplifikasi dan telah mencapai kemacetan. Ia berlatih berulang kali, tetapi ia gagal berulang kali. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tidak tenang, yang menyebabkan ia sering melakukan kesalahan dalam latihan. Banyak kesalahan kecil yang dilakukannya satu demi satu, membuatnya semakin kesal. Tepat saat dia hendak melanjutkan, Limu datang dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengalihkan perhatiannya. Dia menyuruhnya untuk tidak melanjutkan dan memfokuskan energinya ke tempat lain. Limu mengarahkannya ke arah yang benar, menyuruhnya pergi ke Pavilion Nebula dan secara sukarela mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke sisi Yaotai untuk mempelajari bagian paling dasar dari penempaan artefak. Dia sementara meletakkan prasasti diagram roh amplifikasi dan menurut. Di Pavilion Nebula, dia tidak hanya berhasil menembus surga ke-9, dia juga benar-benar memahami langkah-langkah peleburan artefak di bawah bimbingan Yaotai. Dia mengenali banyak material roh tingkat rendah, Sekarang, dia telah kembali ke Toko Li dan mulai berlatih diagram roh amplifikasi lagi. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa setelah lebih dari sebulan, prasasti diagram rohnya tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, prasasti itu telah membaik dan dia telah berhasil menuliskan diagram roh amplifikasi yang telah berulang kali gagal dia tulis terakhir kali. Saran Paman Li sangat efektif. Saran itu langsung menyelesaikan semua masalah yang mengganggu saya sekaligus. Di dalam ruangan kecil itu, mata Kin Lai berbinar karena terkejut. Dia mengusap tablet roh itu dengan satu tangan sambil berpikir, pendapat Paman Li sangat unik, aku khawatir. Dia tidak sederhana. Berderak. Suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar dari halaman depan. Kin Lai tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang lelap. Siapa itu? Seru Kin Lai dengan nada rendah. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja aku, Paman Limu. Suara malas Limu terdengar dari halaman. Saat aku kembali, kamu sedang berkonsentrasi menulis diagram roh, jadi aku tidak mengganggumu dan tidur siang di kamarku. Mendengar bahwa itu adalah Limu, Kin Lai pun merasa lega. Sambil memegang tablet roh yang baru ditempa di tangannya, dia pun berjalan keluar dari ruangan kecil itu. Hari sudah malam. Di bawah sinar bulan yang terang, Limu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di halaman. Anjing serigala seputih salju itu berjongkok di sampingnya. Matanya yang cerdas memancarkan cahaya aneh seperti cahaya bulan, membuat orang merasa bahwa ia lebih pintar daripada manusia. Terima kasih, Paman Li. Begitu dia keluar, Kin Lai membungku hormat ke arah Limu dan berkata dengan tulus, nasihat Paman Li terakhir kali sangat bermanfaat. Karena aku mendengarkan Paman Li, aku tidak hanya berhasil menembus alam pemurnian tingkat ke-9, aku juga berhasil mengukir diagram roh amplifikasi dan pergi ke sisi Yautai untuk mempelajari pengetahuan berharga tentang penempaan artefak. Limu tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan. Kemudian dia berkata, karena kamu sudah keluar, temani Paman Li untuk minum sedikit. Hem, tidak ada hidangan hari ini, jadi kita harus puas saja. Men, lihatlah cahaya bulan, itu cukup bagus. Mari kita gunakan cahaya bulan sebagai hidangan pendamping, hehehe. Dia memberi isyarat agar Kin Lai duduk di bangku batu, lalu mengeluarkan sebuah cangkir anggur kecil yang indah, lalu menuangkan segelas untuk Kin Lai dan secangkir lagi untuk anjing serigala itu. Sejak aku minum anggur Paman Li, aku tidak tahu kenapa, tetapi saat aku minum anggur lain, rasanya menjadi hambar. Kin Lai tidak bersikap sopan, dan duduk sambil tersenyum. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya sedikit. Merasakan panas yang membakar di mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena senang. Haha, dasar bocah kecil. Jadi kamu juga pemabuk kecil. Paman Li tertawa terbahak-bahak, lalu berkata setengah bercanda dan setengah serius, tapi kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Minum adalah sejenis suasana hati, tidak ada hubungannya dengan anggur itu sendiri. Lagi pula, anggur Paman Li bukanlah sesuatu yang bisa kamu temukan dimanapun. Jika kamu hanya menyukai anggurku, maka di masa depan, minum anggur akan terasa hambar, dan kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya minum lagi. Saya sudah belajar, kata Kin Lai sambil berpikir. Mari, biarkan aku melihat tablet rohmu yang baru saja kau tempa. Limu mengulurkan tangannya. Kin Lai menyerahkan tablet roh. Mengambil tablet roh yang bertuliskan diagram roh amplifikasi, Limu menyipitkan matanya, seolah sedang memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menganggup di dalam dan mengembalikan tablet roh itu kepada Kin Lai, sambil berkata, diagram roh amplifikasi digunakan bersama dengan diagram roh lainnya. Diagram roh amplifikasi saja biasanya tidak dapat menunjukkan keajaibannya. Men, kamu dapat mencoba menuliskan diagram pengumpulan roh dan diagram roh penguatan pada tablet roh yang sama. Hanya dengan begitu kamu akan mengetahui efek sebenarnya dari diagram roh penguatan. Pak Man Li pasti mengerti penempaan artefak, kan? Kin Lai bertanya dengan heran. Sambil menggelengkan kepalanya, Limu berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak mengerti tentang penempaan artefak, dan aku bukan seorang ahli. Namun, benda-benda yang pernah kutemui lebih rumit, dan aku pernah menggunakan beberapa artefak roh sebelumnya, jadi aku tahu sedikit tentang bidang ini. Tetapi jika Anda ingin saya menuliskan diagram roh, hehe, saya bahkan tidak dapat menuliskan diagram yang paling sederhana. Setiap industri memiliki spesialisasinya sendiri, dan saya tidak pernah mendalami bidang ini, jadi saya benar-benar tidak memahami penempaan artefak sebaik yang Anda pikirkan. Anda mengatakan bahwa setiap industri memiliki spesialisasinya sendiri. Lalu Pak Man Li, spesialisasi Anda ada di bidang itu? Kin Lai bertanya. Membuka toko? Tentu saja, kata Limu sambil tersenyum. Kin Lai mengerutkan bibirnya, melihat Kin Lai tidak ingin berkata apa-apa lagi, dia tidak melanjutkan pertanyaannya. He he, minumlah, minumlah lebih banyak. Jika kamu mabuk, ya sudah. Kamu akan pulih setelah tidur nyenyak semalam. Limu sendiri yang menuangkan anggur untuknya dan kemudian berkata sambil tersenyum, besok, tuliskan diagram pengumpulan roh dan diagram roh penguatan bersama-sama dan lihat apakah mereka dapat meningkatkan efek tablet juling dalam mengumpulkan energi roh dunia. Saya percaya bahwa diagram roh penguatan Anda akan memiliki efek yang hebat. Paman Li juga menantikannya. Baiklah, Kin Lai melepaskan minumannya dan minum. Dia segera berubah menjadi tumpukan lumpur, tergeletak tak sadarkan diri di atas meja batu. Dia benar-benar pingsan, tetapi Limu dan anjing serigala besar itu masih minum sepuasnya. Mereka tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh anggur keras yang dapat merenggut nyawa seseorang. Pada saat ini, mata cerdas anjing serigala besar itu menatap Kin Lai, lalu tiba-tiba menatap Limu dengan tatapan bingung. Tampaknya bertanya mengapa Limu membuang-buang energi untuk Kin Lai. Meskipun aku tidak tahu cara menempa artefak, aku telah bersentuhan dengan banyak artefak roh, jadi tentu saja, aku telah melihat banyak diagram roh. Terlebih lagi, dua diagram roh pengumpulan roh dan penguatan roh yang dikuasainya adalah yang paling rumit dan sulit yang pernah kulihat. Diagram-diagram itu sepuluh kali lebih rumit daripada diagram roh pengumpulan roh kamu tersenyum dan perlahan memutar cangkir anggurnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan malas, mungkin, seorang ahli yang luar biasa telah muncul di bawah bimbinganku. He he, ini sebenarnya hal yang sangat menarik dan memuaskan. Jika pengrajin ini akhirnya bisa menjadi seorang praktisi bela diri yang hebat, maka aku akan lebih bahagia lagi. 70. Pada tablet roh, cahaya biru berkedip terus-menerus, menerangi ruangan kecil dengan cahaya berkabut. Ekspresi Kin Lai terfokus, dan tampak kilatan petir yang tajam melesat dari matanya. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya putih seperti jarum saat ia menuliskan diagram yang rumit dan rumit pada tablet roh. Butiran keringat muncul di dahinya, dan urat-urat di lehernya sangat jelas terlihat, tetapi pikirannya luar biasa gelisah. Menggabungkan diagram roh, menuliskan diagram pengumpulan roh dan diagram amplifikasi pada satu tablet roh, dan menggunakan diagram amplifikasi untuk meningkatkan efek pengumpulan roh. Dia sangat menantikannya. Cahaya listrik berenang di dunia di dalam tablet roh, menciptakan jalur-jalur indah yang membentuk urat-urat diagram roh. Di dalam diagram spirit gathering, diagram amplifikasi telah menyusut beberapa kali dan tertanam di dalamnya. Ada beberapa garis roh yang seperti hub yang menghubungkan kedua diagram. Ledakan. Kedua diagram itu menyala bersamaan dan tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Dua diagram roh yang awalnya berdiri sendiri, dengan sapuan terakhir, tiba-tiba tampak menyatu dengan sempurna. Mereka adalah satu. Seberkas energi roh disuntikkan ke dalam diagram roh pengumpulan roh. Awalnya, energi itu mengalir cepat di dalam diagram roh pengumpulan roh, lalu diarahkan ke diagram roh penguatan, yang mengaktifkan diagram roh penguatan juga. Kedua diagram roh itu langsung hidup dan bersinar dengan cahaya yang indah. Wus-wus. Riak artefak roh dunia yang mengalir pelan dirasakan oleh Kin Lai yang sedang fokus. Tiba-tiba dia merasa bahwa udara yang dihirupnya menjadi segar dan alami, seolah-olah membawa aroma alami hutan. Di dalam toko, Limu dengan malas meringkup di kursi malas, menyipitkan matanya saat dia melihat sinar matahari di luar pintu, sambil pasif menjalankan bisnisnya. Saat ini alisnya terangkat, seolah dia tiba-tiba tertarik. Mengabaikan urusan bisnis, dia langsung turun dari kursi malas dan berbalik ke halaman belakang. Ketika dia sampai di pintu masuk kamar kecil Kin Lai, dia berkata dengan keras, bagaimana? Apakah kamu berhasil? Kurasa begitu. Kin Lai mengusap kepalanya dan berkata dengan ragu, Paman Li, kemarilah dan lihatlah, apakah berhasil? Limu terkejut dalam hati. Menggabungkan dua diagram roh terdengar mudah, tetapi tidak mudah dilakukan. Tiga malam yang lalu, setelah dia memberikan saran, Kin Lai mulai mencobanya. Seperti dugaan Limu, usaha Kin Lai sebelumnya untuk menggabungkan telah gagal berturut-turut. Dia telah menghabiskan banyak tablet roh, tetapi dia tidak dapat menyatukannya sekalipun. Penggabungan dua diagram roh merupakan ujian besar bagi kreativitas seorang perajin. Sangat sulit untuk menemukan titik temu yang cocok. Menurut Limu, Kin Lai akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk perlahan-lahan menemukan triknya. Dia tidak menyangka bahwa penggabungan diagram susunan akan begitu cepat. Coba kulihat. Limu mengulurkan tangan dan mengambil tablet roh yang berkilau itu, merasakannya dengan pikirannya. Di dalam tablet roh, diagram roh amplifikasi telah menyusut beberapa kali dan tertanam di dalam diagram pengumpulan roh. Saat energi roh diagram pengumpulan roh mengalir, diagram roh amplifikasi juga memperlihatkan efeknya. Diagram itu tampaknya diam-diam memengaruhi diagram pengumpulan roh, meningkatkan kecepatan perputaran energi roh diagram pengumpulan roh dan memperkuat elemen inti pengumpulan energi roh. Limu menganggup dalam hati. Dia menyentuh tablet roh dan menunggu sebentar, menunggu perubahan energi roh dunia. 15 menit kemudian, matanya sedikit berbinar. Dia menatap Kinlai dan berkata, tablet juling awalnya hanya dapat meningkatkan energi roh dunia hingga seperempat, tetapi setelah menambahkan diagram roh amplifikasi, tablet juling yang disempurnakan ini dapat meningkatkan energi roh dunia hingga dua perempat, menggandakan efek pengumpulan roh. Apakah ini baik atau buruk? Tanya Kinlai dengan gugup. Limu terkejut. Nak, tahukah kau bahwa diagram roh amplifikasi biasa yang dapat meningkatkan efeknya hingga dua persepuluh sudah dianggap sebagai diagram roh amplifikasi yang bagus? Diagram roh yang dapat meningkatkan efeknya hingga lima persepuluh sudah merupakan diagram roh amplifikasi yang sangat kuat dan luar biasa. Secara langsung menggandakan efeknya, menurut Anda itu baik atau buruk? Itu tidak buruk. Kinlai menganggup dan tersenyum tulus. Tidak hanya tidak buruk, tapi juga harusnya sangat menakjubkan. Limu memegang diagram roh, berpikir sejenak, lalu berkata, tentu saja, aku juga pernah melihat diagram roh amplifikasi yang dapat meningkatkan efeknya hingga dua persepuluh, tetapi situasinya berbeda dengan milikmu. Situasi apa itu? Tanya Kinlai dengan heran. Jika bahan artefaknya sudah luar biasa, merupakan hasanah dunia, dan proses pemurniannya menjadi artefak sangat cerdik dan sempurna. Maka diagram semangat amplifikasi yang dipahat akan menjadi lebih efektif. Tentu saja, situasi ini sangat bergantung pada bahan artefak. Hanya bahan terbaik dan paling langka yang dapat meningkatkan efek amplifikasi. Limu menatapnya dan menjelaskan sambil tersenyum, dan yang kau gunakan hanyalah tablet roh, bahan paling dasar untuk berlatih menulis diagram roh. Itu bahkan tidak bisa disebut artefak. Menurutku, bisa menggandakan efek seperti ini sudah sangat luar biasa. Hem, kalau tidak bicara soal materialnya dan hanya bicara soal diagram spirit amplifikasi, diagram spirit amplifikasi yang kamu punya pasti yang paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Setelah berhenti sejenak, Limu lalu berkata, begini saja, jika kamu juga menuliskan diagram roh amplifikasi dengan artefak roh yang disempurnakan dari harta karun dunia, mungkin efek diagram roh amplifikasimu akan menjadi tiga hingga empat kali lipat. Bahkan mungkin sedikit lebih luar biasa daripada yang pernah kulihat. Jadi maksudmu aku melakukannya dengan sangat baik. Kin Lai tersenyum gembira. Baiklah, dengan cara apalagi kau ingin aku memujimu, nak. Limu menegur sambil tersenyum lalu berkata, Hem, sudah waktunya bagimu untuk kembali ke pavilion Nebula. Teruslah belajar di sisi Yautai untuk sementara waktu, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Kemajuan Yautai dalam penempaan artefak lambat karena ia tidak memiliki diagram roh yang baik, tetapi juga karena inilah fondasinya sangat kuat. Ia telah membenamkan dirinya dalam proses peleburan bahan roh menjadi artefak selama lebih dari 20 tahun, dan kendalinya atas panas pencampuran bahan roh tingkat rendah sangat berpengalaman dan luar biasa. Anda tidak akan salah jika mengikutinya. Paman Li, kamu tampaknya sangat akrab dengan Yautai. Kin Lai berkata dengan heran. Setelah mendengar lebih banyak, saya bisa menebak situasinya. Limu tersenyum. Aku akan datang ke toko dalam waktu dekat. Jika kamu punya waktu, datanglah dan berlatihlah membuat diagram roh kapan saja. Hem, saat kamu berada di nebula pavilion, berusahalah lebih keras untuk mengembangkan ilmu bela diri. Kamu sedang berada di momen krusial saat ini, jadi berusaha lebih keras bukanlah hal yang salah. Kamu mungkin akan dapat memasuki alam pembukaan Natal segera. Baiklah, terima kasih, Paman Li. Kalau begitu, aku akan pergi sebentar lagi. MN. Saat senja, Kinlai meninggalkan toko Li dan menuju pavilion nebula di kota selatan. Ada sungai yang lebar dan panjang antara Kamer Chess Street dan South City. Ada beberapa jembatan antara Kamer Chess Street dan South City, sehingga memudahkan warga South City untuk datang dan pergi dari Kamer Chess Street. Toko Li terletak di daerah yang relatif terpencil di Kamer Chess Street. Ada jembatan batu di sini yang menghubungkan ke South City, dan tempat itu juga relatif sepi dengan sangat sedikit orang yang berjalan-jalan. Kinlai telah menggunakan jembatan batu itu beberapa kali untuk masuk dan keluar toko. Hari ini, saat dia melangkah ke jembatan batu itu, dia masih memikirkan masalah penggabungan diagram pengumpulan roh dan diagram amplifikasi. MN. Aura yang agak dingin tiba-tiba datang dari seseorang di depannya dengan punggung menghadapnya, menyebabkan Kinlai terbangun dari pikirannya. Ketika dia berada di jembatan, dia menemukan ada seseorang yang bersandar di sisi jembatan dengan kepala menghadap ke arah kota selatan. Dia tampak linglung, tetapi dia tidak memperhatikan dan mengira itu adalah pejalan kaki biasa. Namun sekarang, dia merasa ada yang tidak beres. Kinlai, lama tak berjumpa. Apakah kamu masih mengingatku? Orang itu menoleh dan menyeringai ke arah Kinlai. Giginya yang seputih salju tampak menunjukkan semacam aura dingin. Yan King Song. Ekspresi Kinlai serius, tetapi dia tidak terlalu panik di dalam. Meskipun Yan King Song, yang berada di tingkat ke-9 alam pemurnian, hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam pembukaan Natal, tidak menerobos berarti tidak menerobos. Bagi seseorang yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam pemurnian, orang ini tidak perlu ditakutkan. Masih ada aku. Suara dingin terdengar dari belakangnya. Dia tidak tahu kapan, tetapi sesosok-sosok telah menghalangi ujung jembatan, menghalangi jalannya kembali ke Kamer Chess Street. Kinlai menoleh. Hanya dengan sekali pandang, raut wajahnya sedikit berubah, dan suasana hatinya akhirnya menjadi serius. Orang di belakangnya adalah Feng Kai, kakak laki-laki Feng Yi, yang berada pada tahap awal alam pembukaan Natal. Haha, aku sudah meminta orang-orang untuk mengawasimu selama beberapa waktu. Yan King Song tersenyum tipis. Selama ini, kamu berada di Pavilion Nebula, dan kami belum menemukan kesempatan. Men, beberapa hari yang lalu, ketika aku mengetahui bahwa kamu memasuki Tokoli, aku menduga bahwa kamu pasti akan kembali ke Pavilion Nebula. Setelah menunggu beberapa hari, kamu akhirnya keluar. Salah satu lengan saudaraku digigit oleh serigala iblis bersayap perak. Keluarga Fengku menderita banyak korban. Feng Lun dan Feng Jie keduanya dibunuh olehmu, dan hubungan antara keluarga Fengku dan Sateret Ice Manor telah terungkap sebelumnya. Semuanya karenamu. Penampilan Feng Kai tampan, dan wajahnya putih dan bersih. Namun, matanya tajam saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia memegang pedang panjang berwarna perak, dan ujung pedangnya bersinar dengan cahaya perak seperti lidah ular, memberikan sedikit rasa dingin. Tetuayan dari Sateret Ice Manor ku digigit oleh Raja Serigala Iblis dan hampir mati karenanya. Bahkan hingga kini, ia belum bisa lepas dari bahaya ia memulihkan diri. Ekspresi Yan King Song sedikit terkejut. Yang lebih mengejutkanku adalah bahkan si Kian pun menderita di tanganmu. Kau benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Itu saja. Feng Kai mendengus dingin. Pedang panjang perak di tangannya bergetar, dan sinar pedang berubah menjadi garis perak tipis yang menusuk dengan ganas ke arah dada Kin Lai di mana jantungnya berada. Tangan kanan Kin Lai tiba-tiba terjulur dari pinggangnya, dan patung kayu yang ditinggalkan Kin San langsung terjalin dengan listrik di kepalanya, membawa serta arus listrik padat yang mengembun menjadi tirai listrik biru. Ziz ziz ziz. Saat pedang panjang perak Feng Kai menari, garis-garis perak tipis dan panjang melesat keluar dengan cepat. Garis-garis perak itu setajam jarum dan lincah seperti ular, semuanya menusuk ke arah tubuh Kin Lai. Sambil memegang patung kayu itu di tangannya, Kin Lai mencampurkan energi petir di dalam tubuhnya dengan energi roh dan menghantamkannya dengan keras ke kepala patung kayu itu. Energi itu mengembun menjadi jaring listrik yang saling terkait, menutupi seluruh area di depannya. Yan King Song menghalangi salah satu ujung jembatan batu dan tidak segera bertindak. Dia hanya menatap dingin konfrontasi antara Kin Lai dan Feng Kai. Diam-diam dia terkejut. Dia terkejut karena Kin Lai tidak langsung terbunuh, dan ternyata dia mampu melawan Feng Kai yang berada di tahap awal pembukaan natal untuk sementara waktu. Nona, ada pertempuran sengit di jembatan. Pada saat itulah sebuah suara terdengar dari belakang Yan King Song. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih. Dia telah tiba di jembatan bersama seorang pelayan tua, dan sepertinya mereka akan melangkah ke jembatan. Wanita berpakaian putih adalah orang yang membeli semua tablet juling dari Kin Lai di Tokoli. Pelayan tua itu masih pelayan lama yang sama, dan dia masih mengenakan cincin spasial yang membuat Kin Lai sangat iri.